Pil penanggap surga yang dilelang di aula pivot surgawi membutuhkan poin prestasi yang sangat besar. Bahkan dengan kekayaan para ahli alam surga hunyuan, mereka mampu membelinya. Namun, ada banyak ahli dari dunia dewa kuno dan keluarga serta faksi tirk di Yuan Tiamong. Bagaimana para ahli alam surga hunyuan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkannya? Penggarap dan penggarap mengejar puncak tertinggi. Dibandingkan dengan dao agung tertinggi, tidak ada hal lain yang penting. Selain itu, berbagai faksi Sufang dan alam surga hunyuan, selain faksi bawahan klan Luo, Sekte Biduk, dan Sansekerta, mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap faksi lainnya. Demi mendapat kesempatan meningkatkan budidayanya, para ahli dari berbagai faksi ini mengesampingkan harga diri dan persahabatannya. Alhasil, para ahli tersebut hanya bisa mempertebal wajah mereka dan mendatangi Sufang untuk meminta pil. Setelah menyambut semua ahli di Aula Utama Alam Surgawi, Sufang mengungkapkan ekspresi bermasalah setelah mendengar maksud dari para ahli. Patriar klan Yin berkata dengan suara rendah, Santo Sufang, apakah Anda mempunyai kekhawatiran? Sufang sangat terkejut mendengar Patriar klan Yin memanggilnya seperti itu. Kalau begitu aku akan berterus terang padamu. Sufang menghela nafas, tampak sangat gelisah. Saya memiliki beberapa pil respons surga, dan saya bekerja sama dengan klan Ilahiduanmu untuk menyempurnakan lebih banyak pil respons surga. Sebelumnya, aku ingin berhubungan baik dengan kalian semua, tapi kalian semua dihasut oleh orang-orang tercela untuk mengisolasi alam surga dan bahkan memendam permusuhan terhadap kami. Jika aku memberi kalian semua pil respons surga, dan kalian semua menjadi lebih kuat di masa depan, bukankah aku akan menggali kuburku sendiri? Namun, jika aku tidak memberimu pil respons surga, aku pasti akan menyinggung perasaan kalian semua. Untuk mengambilnya atau tidak, saya benar-benar dilema. Kata-kata Sufang membuat selusin ahli alam surga Hunyuan merasa sangat malu. Di saat yang sama, pembangkit tenaga listrik ini juga terkejut. Sufang mampu terus menyempurnakan pil respons surga. Hanya pil respons surga saja yang dapat berteman dengan banyak tokoh dikdaya dan mendatangkan banyak bala bantuan yang kuat untuk alam surga. Terlebih lagi, Sufang adalah seorang jenius tiada taraf yang disukai oleh rakyat kekaisaran. Menyinggung orang jenius karena pertimbangan klan Luo dan bahasa Sansekerta tidaklah sepadan. Patriark suku Yin berkata dengan suara yang dalam, orang suci Sufang terlalu banyak berpikir. Jika Anda dapat menjual pil respons surga kepada suku saya, saya bersumpah demi hukum surgawi bahwa saya tidak hanya tidak akan pernah menjadi musuh Anda, tetapi juga sukuku juga akan berhutang budi padamu. Selama masih ada kesempatan, kami akan membayarnya kembali. Para ahli lainnya mengangguk setuju. Sufang tersenyum malu dan berkata, karena semua orang berkata begitu, aku lega. Desir, desir. Sufang meluncurkan selusin pil respons terhadap surga, yang dibungkus dengan Suan Guang dan dikirimkan ke selusin master. Pil tanggap surga ini adalah hadiah dariku untuk kalian semua. Anggaplah itu sebagai tanda ketulusanku. Namun, jika Anda ingin mendapatkan heaven responding pil dari saya di masa depan, Anda harus menukarnya dengan berbagai sumber daya dan item spirit sesuai dengan harga lelang di Yuan Tiamong. Patriark suku yin dan pembangkit tenaga listrik lainnya sangat gembira. Di saat yang sama, mereka juga terkejut dengan kemurahan hati Sufang. Pil penanggap surga dapat dilelang dengan harga hampir 100 ribu poin prestasi di Yuan Tiamong. Sufang sangat murah hati sehingga semua orang terkesan. Setelah itu, Sufang mengeluarkan beberapa pil kutub sejati yin yang kelas menengah dan memberikannya kepada pembangkit tenaga listrik yang hadir. Inilah motif Sufang yang sebenarnya. Meskipun pil respons surga sangat berharga, pil ini hanya dapat digunakan oleh para penggarap integrasi dao ke atas. Dewa biasa tidak mampu membelinya. Selain itu, pil respons surga tidak seperti pil esensi ilahi. Setelah meminum terlalu banyak pil, efek pengobatannya akan hilang. Selain itu, bahannya terbatas sehingga tidak mungkin diproduksi secara massal. Oleh karena itu, Sufang menggunakan pil respons surga untuk meningkatkan hubungan antara berbagai kekuatan. Pil kutub sejati yin yang digunakan untuk melakukan transaksi jangka panjang. Hanya dengan begitu, domain surga dapat berkembang dalam jangka panjang. Setelah itu, selusin pembangkit tenaga listrik mengeluarkan berbagai sumber daya dan item roh untuk ditukar dengan pil respons surga dengan Sufang. Bukan karena pembangkit tenaga listrik ini tidak memiliki cara untuk mendapatkan poin prestasi, tetapi Sufang hanya menggunakan sumber daya budidaya dan item roh untuk ditukar dengan pil respons surga untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan darinya. Sufang tidak memiliki banyak pil respons surga, jadi selusin pembangkit tenaga listrik menukar semuanya dengan sumber daya dan item roh dalam jumlah besar. Kini, kekayaan Sufang meroket. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar itu, ia bisa dianggap sebagai taipan kecil. Selain itu, dengan bantuan pil respons surga, Sufang sepenuhnya menyelesaikan situasi isolasi domain surga. Pil kutub sejati yin yang juga mulai dijual dalam jumlah besar, menjadi sumber pendapatan stabil untuk domain surga. Ketika pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain yang datang terlambat mendengar bahwa Sufang telah memberikan pil respons surga kepada klan yin dan pembangkit tenaga listrik lainnya secara gratis, mereka semua menyesalinya. Keesokan harinya, mereka semua mengunjungi Sufang untuk mengungkapkan niat baik mereka. Sansekerta dan Sekte Biduk tentu saja tidak punya muka untuk mengunjungi mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan kebangkitan domain surga di domain surga Hunyuan. Sufang telah meninggalkan sebagian besar sumber dayanya di dunia surgawi untuk direkrut oleh Su Yun Kong. Kondisi murah hati yang dia tawarkan membuat banyak ahli merasa iri. Hal ini juga membuat para ahli yang telah mengkhianati dunia surgawi merasa menyesal. Setelah pelajaran sebelumnya, pembangkit tenaga listrik yang baru direkrut yang menerima manfaat dari Sufang dan tidak hanya harus bersumpah demi surga, tetapi Sufang juga menanam benih segel di tubuh mereka untuk mencegah mereka diburu lagi. Adapun pembangkit tenaga listrik yang direkrut oleh Sufang setelah dia pergi, Fan Ming bertanggung jawab untuk menanam benih segel. Fan Ming memiliki kekuatan seorang master area. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk menjaga domain surga, itu lebih dari cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang direkrut. Sufang menemukan masalah yang lebih serius, yaitu dia masih memiliki terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik sejati di bawah komandonya. Fan Ming adalah satu-satunya tokoh dikdaya master area, apalagi tokoh dikdaya overgot. Terlebih lagi, Fan Ming bukanlah bawahan Sufang yang sebenarnya. Namun, terlalu sulit untuk merekrut pembangkit tenaga listrik di atas level master area sebagai bawahan. Pembangkit tenaga listrik master area dapat dikatakan sebagai penguasa sebuah bintang di berbagai surga. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menjadi budak seseorang? Sufang diam-diam menghitung, Di masa depan, saya harus memikirkan cara untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik master area. Ketika harta sihir yang mengikat kehidupan berhasil dipelihara, saya harus menekan lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik boneka. Setelah sepenuhnya menyelesaikan masalah di domain surga, Sufang dan Suan Xin akhirnya merasa lega. Mereka meninggalkan domain surga dengan pikiran tenang dan kembali ke Yuan Tiamong. Sufang membagikan sejumlah besar sumber daya kepada Suan Lingzi, King Yu, Bai Ling, dan Big Goblin. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Suan Xin dan langsung pergi ke dojo alam bumi melalui susunan spasial. Tidak lama kemudian dia sampai di dojo alam bumi. Berdengung. Token putra suci di tubuhnya bergetar. Begitu dia mengeluarkan token itu, suara pembangkit tenaga listrik Yuan Tiamong datang dari sana. Putra santo Sufang, kuil suci yang dibangun khusus untukmu telah selesai dibangun. Kamu dapat pindah kapan saja. Kuil suci. Sufang kaget dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Yuan Tiamong akan secara khusus membangun kuil suci untuknya. Kuil suci terletak di bagian terdalam Yuan Tiamong, di atas dojo alam surgawi. Susunan spasial tidak dapat mencapai sana. Jika waktunya tiba, Anda hanya perlu mengaktifkan tokennya, dan seseorang akan membawa Anda ke kuil suci. Sufang awalnya mengira bahwa pembangkit tenaga listrik berjubah putih dari rakyat kekaisaran telah memberinya gelar putra suci. Di masa depan, dia pasti akan berkultivasi di alam surgawi. Dia tidak menyangka bahwa itu akan berada di bagian terdalam dari Yuan Tiamong, yang bahkan lebih tinggi dari dojo alam surgawi. Dia merenung dalam waktu lama. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran yang tak tertandingi memberi saya gelar putra Yuan Tiamong. Tampaknya dia menghargai saya dan memberi saya manfaat besar, tetapi kenyataannya, ada pro dan kontra. Menjadi putra suci Yuan Tiamong telah menjadikan saya incaran banyak orang jenius. Hal ini memaksa saya untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Jika tidak, saya tidak akan dapat mempertahankan posisi saya sebagai putra suci, dan saya akan melakukannya menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pasti ada alasan mengapa pembangkit tenaga listrik kekaisaran yang tak tertandingi membuat keputusan yang begitu tergesa-gesa. Jika saya tidak salah, rencana untuk memasuki Gunung Surgawi harus dimajukan. Hanya dengan tantangan saya akan termotivasi. Saya dapat menggunakan identitas ini dan lingkungan budidaya kuil suci untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Kemudian, saya akan memasuki Istana Advent dan menemukan cara untuk menyelamatkan senior. Selanjutnya, Su Fang memalsukan pil respons surga dan pil polaritas sejati Yin yang disusunan duniawi dojo alam bumi. Sekitar 500 tahun telah berlalu, dan 5000 tahun telah berlalu di formasi temporal. Su Fang memasuki Gudang Dube dan menukar pil respons surga dan pil polaritas sejati Yin yang dengan poin prestasi. Gudang Dube tidak dapat menukarkan pil respons surga sesuai dengan harga lelang, jadi Su Fang masing-masing memberi 5000 poin prestasi. Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan poin prestasinya untuk menukarkan item roh yang hampir mustahil ditemukan di dunia luar. Dia harus menukar semua pil respons surga dan pil polaritas sejati Yin yang yang dimilikinya dengan poin prestasi. Bersama dengan poin prestasi yang tersisa, Su Fang tiba-tiba memiliki lebih dari 900 ribu poin prestasi. Namun, poin prestasi Su Fang mudah didapat dan dibelanjakan. Setelah berbelanja di Dube Vault, dia menukarkan poin prestasi yang dimilikinya untuk budidaya yang meridian, pohon dunia, dan berbagai bendaroh langit dan bumi, termasuk bendaroh seperti peradangan prasejarah yang lahir di dunia purba. Ketika Su Fang keluar dari Dube Vault, dia sekali lagi menjadi miskin. Setelah kembali ke Dojo Alam Bumi, Su Fang menghubungi Suan Sin, Dewi Luo, Suan Lingzi, dan yang lainnya, memberi tahu mereka bahwa dia telah pergi ke Kuil Suci. Kemudian, dia mengirim pesan melalui token Sein. Saya akan pergi ke Kuil Suci. Tolong kirimkan seseorang untuk menjemput saya. Segera ada tanggapan dari token tersebut. Sein, mohon tunggu dengan sabar selama beberapa hari. Sepuluh hari kemudian, sosok ilusi muncul di kehampaan di luar Dojo Su Fang. Ini adalah sosok ilusi dari sebuah istana yang sangat tinggi. Itu sangat megah, dan sangat mirip dengan Yuan Tiangong. Namun, itu jauh lebih kecil dari Yuan Tiangong. Sosok ilusi itu dengan cepat menjadi nyata, dan akhirnya berubah menjadi istana sungguhan. Itu memancarkan Suan Guang Emas, dan memancarkan aura tertinggi. Siapapun yang melihatnya akan merasa kecil dan tidak berarti, dan mereka mau tidak mau ingin berlutut dan memujanya. Kuil Suci Su Fang memandangi istana terapung di udara, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Roh aura ungu di tubuhnya juga gemetar karena kegembiraan. Sangtum of Sages sebenarnya adalah artefak dewa yang ditakdirkan. Su Fang mengaktifkan kemampuan artefak kesempurnaan ilahi, dan setelah merasakannya, ia menemukan bahwa kuil suci bukanlah artefak ilahi keberuntungan seperti Menara Suci Brahma. Sebaliknya, ia lahir di Yuan Tiangong, dan kemudian diciptakan oleh ahli tertinggi melalui penggunaan kemampuan ilahi. Itu sedikit lebih rendah daripada artefak ilahi keberuntungan di dunia nyata, tapi itu jauh lebih unggul daripada artefak ilahi setengah keberuntungan. 2262 Apa itu? Kenapa ada di alam bumi? Kemunculan tiba-tiba sebuah istana di alam bumi mengejutkan seratus orang jenius dan tiga dojo penguasa alam bumi. Mereka segera terbang ke dojo Su Fang, dan mereka menatap tempat suci dengan kagum. Tangga yang memanjang dari pintu masuk istana dan batas dunia Eldridge otomatis terpisah. Tangga itu memanjang sampai ke alun-alun di depan istana Su Fang. Banyak dewa berjubah putih muncul dari istana dan berdiri di kedua sisi tangga lebar. Setiap dewa berada pada tahap awal alam integrasi Dao dan jumlahnya lebih dari seribu. Seorang tetua botak yang tampak biasa terbang keluar dari istana dan datang ke alun-alun. Dia memberi hormat pada Su Fang dan berkata, Selamat datang, Santo Su Fang. Seribu dewa berjubah putih juga memberi hormat dan berkata serempak, Selamat datang, Santo. Su Fang memberi hormat dan berkata, Tuan Chang Yan Hai, mengapa kamu ada di sini? Ternyata tetua botak ini adalah Chang Yan Hai, yang pernah memimpin turnamen murid ilahi di lapangan bintang Azuredom. Chang Yan Hai berkata dengan sopan, Saya sekarang adalah pemimpin penjaga orang suci Su Fang. Anda hanya perlu memanggil saya dengan nama saya. Ribuan ahli integrasi Dao ini adalah penjaga dari Inceptive Sage. Selama Inceptive Sage adalah penguasa sanctum of sages, tugas kita adalah melindungi Inceptive Sage. Pemimpin penjaga, seribu ahli alam integrasi Dao sebagai penjaga. Su Fang terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Yuan Tiamong telah mengirimkan dewa-dewa dan seribu ahli alam integrasi Dao untuk melindunginya. Chang Yan Hai bukanlah dewa-dewa biasa. Dia adalah dewa-dewa tingkat atas yang bahkan lebih kuat dari Wu Ji Seng dan Mo Tiamong. Dia hanya sedikit lebih lemah dari leluhur klan Yin yang berkepala besar. Seribu pengawal tahap integrasi Dao. Betapa menakjubkannya kekuatan ini. Oh, sembilan oh. Di dunia segudang, kecuali kekuatan kuat yang terdiri dari kaisar dan klan dewa kuno, mereka bisa mengalahkan hampir semua kekuatan lainnya. Su Fang terkejut. Tuan Chang Yan Hai, Anda tidak membutuhkan begitu banyak pengawal di Yuan Tiamong, bukan? Azure Flem Si berkata, Putra Suci mungkin tidak mengetahui hal ini, namun aku dan seribu master integrasi Dao ini tidak hanya akan melindungi Putra Suci di dalam Istana Surgawi Primordius, namun jika Putra Suci pergi ke negeri berbahaya, zona bahaya, atau negeri terpencil, kami akan melakukannya juga melindungi keselamatan Seinsan. Tentu saja, jika kita mengambil tindakan saat uji coba, itu akan dianggap gagal. Su Fang tersenyum malu, kemana dia akan pergi berlatih di masa depan? Apa gunanya membawa begitu banyak ahli bersamanya? Putra Suci mungkin tidak tahu bahwa ras iblis, goblin besar, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, dan banyak ras jahat yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan semuanya telah muncul. Meskipun surga belum mencapai titik kehilangan kendali, itu sudah dalam kekacauan. Chang Yan Hai memahami pikiran Su Fang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melanjutkan, tidak seperti di masa lalu, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan telah membentuk kekuatan besar dan menargetkan para jenius Yuan Tiamong untuk membunuh mereka. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, tetapi juga ras iblis, kekuatan jahat, dan ahli dari dunia gelap. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 300 jenius Yuan Tiamong yang menerima misi dan pergi berlatih telah tewas dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Di antara mereka ada tiga jenius dari dojo alam bumi. Bahkan ada, berbagai kekuatan jahat yang telah menyusup ke alam surga Hunyuan dan Yuan Tiamong. Sepuluh jenius dari dojo alam surgawi Yuan Tiamong adalah target dari pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dan ras iblis. Putra suci Sufang menduduki peringkat pertama. Bagaimana mungkin petinggi Yuan Tiamong tidak mengirimkan ahli untuk melindungi Anda? Hati Sufang mencelos. Dia tidak mengira situasi di surga akan menjadi begitu serius. Di antara misi dasar yang diberikan kepada dojo empat alam dalam kompetisi kecil 100 ribu tahun Yuan Tiamong dan kompetisi besar sejuta tahun, selain beberapa misi untuk menyusup ke Yuan Tiamong, ada banyak misi yang mengharuskan seseorang meninggalkan Yuan Tiamong dan pergi ke tempat-tempat berbahaya, tanah terlantar, dan bahkan tempat-tempat seperti Istana Advent Ilahi. Dengan begitu banyak penjaga, itu memang tidak terlalu merepotkan. Chang Yan Hai tersenyum dan berkata, hanya dalam waktu singkat sejak kita berpisah di kota hutan belantara pelangi, tetapi putra suci sudah memiliki kekuatan dan status seperti itu. Bahkan lelaki tua ini harus menjadi penjagamu. Dunia tidak dapat diprediksi. Orang tua ini sangat tersentuh. Sufang juga sangat tersentuh. Ketika dia berada di Blue Dome Starfield, Sufang hanyalah seorang anak ajaib dengan reputasi yang terbatas pada bidang bintang. Tapi Chang Yan Hai adalah ahli tertinggi. Sekarang, Sufang cukup kuat untuk melawan Overgod biasa. Dia juga memiliki identitas putra suci Yuan Tiangong, dan Chang Yan Hai telah menjadi kapten pengawalnya. Sufang mengepalkan tinjunya dan berkata, Aku harus merepotkanmu di masa depan. Chang Yan Hai terkeke dan berkata, Mampu tetap berada di sisi putra suci adalah keuntungan yang tidak bisa didapatkan oleh banyak Overgod. Untuk memasuki tempat suci, orang tua ini menghabiskan banyak usaha dan bahkan mengeluarkan sebuah artefak ilahi setengah ciptaan yang sangat berharga. Baru pada saat itulah saya memenuhi syarat untuk menjadi kapten penjaga putra suci. Chang Yan Hai terus menjelaskan. Baru pada saat itulah Sufang memahami bahwa untuk menjadi kapten penjaga tempat suci, termasuk seribu ahli integrasi Dao, dibutuhkan banyak usaha. Setelah memasuki Sanctum of Sages, seseorang akan memiliki lingkungan budidaya yang tidak bisa dimiliki oleh Overgod lainnya. Apalagi perawatannya sangat baik dan sangat nyaman. Lebih penting lagi, pil respons surga. Meskipun ada pil respons surga yang dilelang di Aula Alpa, semuanya adalah pil respons surga biasa dan sangat sulit diperoleh. Sufang memberi masing-masing pil respons surga roh kepada Seng Wu Ji dan Mo Tiamong. Hal ini membuat semua Overgod, termasuk Chang Yan Hai, merasa iri. Chang Yan Hai bahkan lebih menyesal. Hubungannya dengan Sufang tidak sebaik Seng Wu Ji dan Mo Tiamong. Sejak pertempuran Dewa di Blue Dome Starfield, dia jarang menghubungi Sufang. Jika dia mempertahankan hubungannya dengan Sufang, dia tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan pil respons surga. Sekarang ada kesempatan untuk mendekati Sufang lagi, Chang Yan Hai tentu saja tidak mau melewatkannya. Dia menggunakan segala kemampuannya dan akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Chang Yan Hai tersenyum dan berkata, Pangeran Suci Sufang, silakan masuk ke tempat suci. Sufang melangkah ke tangga, dan tanda Pangeran Suci di dalam tubuhnya tiba-tiba berdengung, membentuk hubungan yang sangat halus dengan tempat suci. Pada saat yang sama, Sufang dapat dengan jelas merasakan bahwa melalui tanda Pangeran Suci, dia dapat dengan mudah mengendalikan tempat suci. Chang Yan Hai mengikuti di belakang Sufang dan seribu ahli tahap integrasi Dao ke tempat suci para petapa. Sangtum of Sages dengan cepat berubah dari jasmani menjadi kehampaan dan akhirnya menghilang dari dojo alam bumi. Untuk memiliki artefak ilahi yang dapat ditakdirkan sebagai istananya dan seribu ahli tahap integrasi Dao sebagai pengawalnya, perlakuan ini benar-benar tiada bandingannya. Para jenius di dunia bumi merasa iri. Status para jenius di dojo alam bumi adalah yang kedua setelah para jenius di alam surga. Bahkan di antara Yuan Tiangong, mereka dianggap terkemuka. Namun, dibandingkan dengan Sufang, dia bukanlah siapa-siapa. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Bahkan tiga dojo alam bumi tidak bisa menahan nafas, terutama penguasa yang menggantikan Han Zi setelah Han Zi menekannya. Dia menghela nafas dan berkata, Han Zi benar-benar bodoh. Tak disangka dia akan menindas seorang jenius yang tiada taranya hanya demi mendapatkan keuntungan dari suku Luwo. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian. Tempat suci para orang bijak. Dengan bantuan tanda pangeran suci, Sufang dapat merasakan setiap sudut tempat suci. Di Sangtum of Sages, selain istana utama, terdapat seribu sub-istana. Chang Yan Hai tinggal di salah satu sub-istana sementara ribuan ahli tahap integrasi Dao lainnya tinggal di sub-istana lain. Tentu saja, sub-istana tidak sesederhana istana. Itu adalah dunianya sendiri, dan di dalamnya, terdapat dojo dan istana untuk dikembangkan oleh para ahli. Di dalam Sangtum of Sages, terdapat bekas luka surgawi yang terbentuk secara alami yang terjalin membentuk formasi yang dapat terus-menerus menyerap energi spiritual, energi dunia, dan bahkan primordial keoski dari dunia luar. Dengan demikian, budidaya di Sangtum of Sages seratus kali lebih cepat daripada dojo alam bumi. Bahkan dojo alam surga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apa yang membuat Sufang berseru kagum adalah bahwa dunia di dalam masing-masing aula cabang telah diciptakan ke dalam berbagai lingkungan budidaya yang berbeda. Ada gurun tandus, lautan yang terbentang sejauh mata memandang, dunia petir tempat petir berpotongan, dan bahkan dunia iblis dan dunia iblis tempat tinggal iblis dan iblis. Hampir semua lingkungan yang dapat ditemukan di Sangtum of Sages dapat ditemukan di Sangtum of Sages. Yang paling membuat Sufang bersemangat adalah subistana yang dikenal sebagai istana musim semi dan musim gugur. Itu adalah dunia yang dibentuk oleh artefak waktu, dan dibagi menjadi beberapa wilayah berbeda di mana aliran waktu bervariasi dari 10 kali hingga 100 kali lipat. Yang paling tidak dimiliki Sufang saat ini adalah waktu. Dengan subistana seperti itu, kecepatan budidayanya pasti akan meningkat secara eksponensial. Namun, berkultivasi di istana musim semi dan musim gugur bukannya tanpa batasan. Jika budidaya seseorang tidak mencukupi, budidaya di istana musim semi dan musim gugur untuk jangka waktu yang lama akan mengakibatkan konflik besar antara aliran waktu dan aliran waktu. Sangtum of Sages bukan hanya tempat untuk bercocok tanam, ia juga memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Sufang memperkirakan jika Sangtum of Sages diaktifkan hingga batasnya, ia bahkan bisa menahan pukulan dari ahli alam sun. Selain itu, ada kegunaan lain dari Sangtum of Sages. Karena Sangtum of Sages lahir di Yuan Tiamong, itu adalah artefak ilahi yang ditakdirkan yang diciptakan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Dengan demikian, di dalam Yuan Tiamong, Sangtum of Sages mampu melintasi ruang dan bertransformasi antara yang nyata dan yang ilusi. Namun, di dunia luar, kemampuan ini sangat terbatas. Dengan bantuan token tersebut, Sufang dengan mudah menggabungkan Sangtum of Sages dengan Sangtum of Sages. Setelah itu, dia membawa Sangtum of Sages ke dalam Yuan Tiamong. Hanya dalam waktu 10 napas, bayangan kuil suci muncul di wilayah alam surgawi di Istana Surgawi Primordius, dengan cepat berubah menjadi kenyataan. Sufang berjalan keluar dari Sangtum of Sages, diikuti oleh Greyflame Hai dan ribuan pengawalnya. Sage inceptif, mengapa Sangtum of Sages muncul di dojo alam surga? Greyflame Hai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia saat ini berada di alam surga, bukan wilayah terdalam dari Yuan Tiamong. Di bawah tekanan menakutkan dari Sangtum of Sages, dojo dari 10 keajaiban besar, yang telah menyatu dengan alam surga ilusi, muncul satu demi satu. Dojo dari 10 keajaiban besar alam surga sungguh luar biasa, namun jika dibandingkan dengan tempat suci Sufang, dojo tersebut tidak ada bedanya dengan rumah biasa di samping Istana Kerajaan. 2263 Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan segera merasakan lokasi Suansin dan Dewi Luo. Namun, Dewi Luo tidak ada di sana. Sufang tidak tahu misi berbahaya macam apa yang telah dia terima, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Suansin sedang bersiap untuk berintegrasi dengan Dao Surgawi selama periode ini, jadi dia secara alami berada di dojo. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang keluar dari dojo alam surgawi dan menuju Sufang. Saudara Sufang, apakah ini tempat sucimu? Sungguh menakjubkan. Cubingian melihat lebih dekat ke tempat suci, dan ekspresi iri muncul di wajahnya. Cek-cek, Dewa Penguasa dan seribu penggarap integrasi Dao yang menjaganya. Seperti yang diharapkan dari putra suci yang berdiri di atas semua keajaiban alam surga. Kimian, Sifeng, dan Kian Gang juga iri. Beberapa dari mereka juga iri. Cubingian berkata, Saudara Su, bisakah Anda mengizinkan saya tinggal di kuil suci Anda selama beberapa hari? Sebelum Sufang dapat menjawab, Chang Yan Hai berkata, Selain orang suci, semua orang harus membayar 100 poin prestasi setiap hari untuk tinggal di kuil orang suci. Kalau begitu lupakan saja. Cubingian menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Kimian mendengus. Sufang, apakah kamu menunjukkan kuil suci di alam surgawi hanya untuk dipamerkan ke dojo alam surgawi? Saya ingin menantang Anda. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Kamu terlalu banyak berpikir. Kali ini aku datang ke dojo alam surgawi untuk rekan Daoku. Tujuan Sufang adalah untuk menantang Suansin. Cubingian tersenyum dan berkata, Kimian, jika kamu ingin menantang Sufang, tantanglah pagoda 10.000 mantra terlebih dahulu. Tunggu sampai kamu melewati lantai 68 dari pagoda 10.000 mantra sebelum kamu menantangnya. Sufang telah mencetak rekor baru di menara 10.000 mantra yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Bahkan menara 10.000 mantra tidak bisa melampaui Sufang, jadi hak apa yang dia miliki untuk menantang Sufang? Kimian mendengus dan berkata, kamu hanyalah orang picik yang mabuk oleh kesuksesan. Aku mungkin tidak bisa melampauimu di pagoda 10.000 mantra, tapi menurutmu apakah di Yuan Shaozun pun tidak bisa melampauimu? Chang Yanhai berteriak dengan dingin, Yang mulia Kimian, jangan lupakan hirarki Yuan Tiamong. Jika Anda berbicara kasar lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kimian gemetar di bawah tekanan overgot dari lautan api Asien. Dia mendengus dan tidak lagi berani bersuara. Sufang, datang dan temui Tuan Muda ini. Suara di Yuan terdengar dari tempat latihan yang jauh. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang tidak dapat ditentang. Alis azure flamsi berkedut, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Sufang menjawab, Saozun di Yuan, silakan mengutarakan pendapatmu. Anda sekarang adalah putra suci Yuan Tiamong yang secara pribadi dianugerahkan oleh keberadaan tertinggi ras saya. Anda memiliki hak untuk berbicara kepada saya seperti ini. Kemudian, Tuan Muda ini akan berbicara terus terang. Suara acuh-ta'acuh di Yuan terdengar. Karena kamu, Luo Singtian akan diusir dari Yuan Tiamong oleh balai hukuman. Jika memungkinkan, seseorang harus bersikap lunak. Tuan Muda ini akan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda. Demi Tuan Muda ini, tolong biarkan dia pergi kali ini. Sufang berkata dengan malu-malu, Putra suci ini telah dengan jelas menyatakan kondisiku kepada tetua pertama klan Luo, Luo Yunchen. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Di Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu bisa menolak untuk memberikan wajah pada klan Luo, tapi jangan bilang kamu bahkan tidak akan memberikan wajah Tuan Muda ini. Saya, Sufang, hanya tahu bahwa saya harus berjuang demi kehormatan saya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memberikannya kepada saya. Jika kali ini aku menghadap Saozun Diyuan dan melepaskan Luo Singtian, lalu siapa yang akan menghadap Sufang? Sufang terkekeh. Setelah memasuki Yuan Tiamong, Luo Singtian telah mengincar Sufang kemana-mana dan ingin membunuh Sufang. Mengapa tidak ada yang memberinya muka saat itu? Sekarang, Diyuan telah melompat keluar dan meminta Sufang untuk memberikan wajahnya. Agak konyol. Sufang, aku, Diyuan, secara resmi menantangmu. Selama ujian seratus ribu tahun, tidak peduli ujian apa yang kamu ambil, tidak peduli misi apa yang kamu terima, Tuan Muda ini akan menghancurkanmu. Pada akhirnya, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan dalam ujian dan menjadikanmu, Putra Suci Yuan Tiamong, sebuah lelucon. Suara provokatif Diyuan bergema di Aula Pelatihan Alam Surgawi. Putra Suci ini akan menunggu kedatangan Saozun Diyuan kapan saja. Sufang tersenyum santai dan kemudian terbang lurus ke arah Aula Pelatihan Suansin. Selama ujian di Aula Pelatihan Yuan Tiamong, Sufang tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Diyuan. Selama ujian, meskipun Sufang berulang kali menghancurkan Diyuan, itu bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan ketika dia menantang pagoda 10 ribu mantra, meskipun Sufang melampaui Diyuan, jika dia benar-benar bertarung dengan Diyuan, dia mungkin bukan lawannya. Namun, dengan sangtum of suggest, Sufang yakin bahwa dia bisa mengalahkan Diyuan sebelum ujian 100 ribu tahun. Dia bisa menggunakan Diyuan untuk meningkatkan reputasinya. Dalam sekejap, dia tiba di Aula Pelatihan Suansin. Suansin terbang keluar dari istana. Mengapa kamu di sini? Sufang berkata, integrasi dao Anda adalah hal yang paling penting. Saya hanya bisa merasa nyaman setelah Anda berhasil. Suansin sangat tersentuh dengan beberapa kata ini. Ayo pergi ke sangtum of suggest ku. Sufang membawa Suansin kembali ke tempat suci. Suansin juga harus membayar 100 poin prestasi sehari untuk tinggal di sangtum of suggest. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Namun, karena ini terkait dengan kemajuan Suansin, Sufang tidak mempedulikan hal lain. Sekitar 100 tahun kemudian, Suansin mengasingkan diri di Aula Musim Semi dan Musim Gugur Sangtum of suggest selama lebih dari 3.000 tahun. Akhirnya, dengan bantuan pil surga yang menanggapi roh, dia berhasil berintegrasi dengan dao surgawi. Ketika hati yang mendalam menyatu dengan dao, sebuah fenomena muncul di dao surgawi. Hantu Ice Phoenix Raksasa muncul, membekukan seluruh bidang dao alam surgawi. Bahkan matahari ilahi dari Istana Surgawi Primordius langsung meredup. Selanjutnya, Suansin harus bersiap untuk menerobos ke alam yang mulia dan maju ke alam integrasi dao. Setelah berhasil berintegrasi dengan dao surgawi, Suansin meninggalkan tempat suci dan kembali ke ruang pelatihannya. Sufang juga mengaktifkan sangtum of suggest dan menuju ke bagian terdalam Yuan Tiamong. Meminjam kekuatan sangtum of suggest, Sufang benar-benar terpana dengan pemandangan yang dilihatnya. Di depan sangtum of suggest, ada bunga mekar yang mengambang dengan tenang. Itu memancarkan suan guang dengan berbagai warna, menerangi kehampaan. Bunga itu kelihatannya hanya berukuran seribu kaki, tapi sebenarnya, tak terbatas. Ini memberi Sufang perasaan bahwa itu bisa memuat seluruh Yuan Tiamong. Bunga itu memiliki lebih dari 30 kelopak, dan setiap kelopak memancarkan suan guang yang berbeda. Aura dao besar yang dipancarkannya mewakili dao besar logam, kayu, air, api, bumi, petir, waktu, ruang, dan sebagainya. Setiap kelopak melambangkan dao agung tertinggi. Ruang di sekitar bunga itu dipenuhi aura primal chaos yang pekat. Bunga dao surgawi. Sufang memikirkan bunga dao surgawi miliknya sendiri. Itu hampir identik dengan bunga dihadapannya. Namun, bunga dao surgawi dihadapannya tidak hanya memiliki lebih banyak kelopak, tetapi dao besar yang dikandungnya juga lebih dalam dan mendalam. Jika seluruh yuan tiangong adalah seseorang, maka empat alam surga, bumi, hitam, dan kuning akan menjadi tubuh dewa seseorang. Bagian terdalam dari yuan tiangong adalah lubang dewa seseorang, dan bunga dari dao surgawi akan menjadi roh yang dari dewa. Siapa yang mengira tempat latihanku akan menjadi sumber yuan tiangong? Saya dapat menggunakan bunga dao surgawi yuan tiangong untuk memverifikasi dao surgawi saya. Sufang tercerahkan. Dia berjalan keluar dari tempat suci dan duduk bersila di udara di atas istana. Dia terus memahami dan memverifikasi dao surgawinya. Chang Yan Hai dan seribu penjaga tahap integrasi dao juga berjalan keluar dari tempat suci untuk mengamati bunga dao surgawi. Kepulan-kepulan-kepulan Siapa sangka setelah melihat sekilas, beberapa penjaga yang lebih lemah akan mengeluarkan setegup darah, dan aura mereka akan menjadi lesu. Beberapa penjaga yang lebih kuat hanya bisa bertahan paling lama untuk waktu yang setara dengan sebatang dupa. Bunga dao surgawi mengandung misteri paling mendalam di alam semesta. Sebagai dewa tahap integrasi dao, mereka tidak memenuhi syarat untuk memahami bunga dao surgawi karena basis budidaya mereka yang rendah. Namun, pengamatan singkat inilah yang memungkinkan hampir setiap penjaga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang dao surgawi. Dengan demikian, mata setiap penjaga berbinar. Setelah istirahat sejenak, mereka segera pergi mengamati bunga dao surgawi lagi. Sekitar tiga hari kemudian, Chang Yan Hai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Peluang besar ada di depan saya, tetapi saya tidak bisa menikmatinya. Basis kultivasi saya masih terlalu rendah. Hah! Ketika Chang Yan Hai melihat Su Fang berdiri diam di udara, dia terkejut dan heran. Su Fang mengolah dao surgawi tertinggi dan telah mengembangkan dunia batin. Namun, dia hanya berada di lapisan surgawi ketiga dari alam penggabungan dao, namun dia dapat bertahan begitu lama. Bahkan saya tertinggal dalam debu. Level berapa yang dimilikinya, dunia batinnya tercapai. Hati Chang Yan Hai sedang kacau. Pada saat ini, Su Fang menjadi tak terduga di dalam hatinya. Dia seperti dao surgawi halus yang sulit dipahami. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Penjaga tahap integrasi dao telah beristirahat berkali-kali. Aura mereka lesu dan mata mereka merah. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan darah dari matanya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah pada kesempatan langkah ini. Chang Yan Hai juga beristirahat dan pulih berkali-kali. Kemudian, dia terus memahaminya. Dari Chang Yan Hai hingga penjaga tahap integrasi dao, tiga tahun budidaya yang singkat sebanding dengan tiga juta tahun pengasingan. Dia bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat dia capai sepanjang hidupnya. Su Fang menghabiskan waktu paling singkat tiga hingga lima hari dan paling lama beberapa bulan. Dia bahkan menggunakan mata ilahi untuk memahami dan mengolah. Dia tidak seperti Chang Yan Hai dan yang lainnya yang hanya memahami dao besar tertentu. Sebaliknya, dia memverifikasi bunga Yuan Tiamong dari dao surgawi dengan dunia internalnya sendiri. Setelah verifikasi dan deduksi, pemahaman Su Fang tentang dao surgawi semakin dalam. Meskipun pohon dunia dan yang meridian di istana dao langit dan bumi tidak banyak berkembang, seluruh istana dao langit dan bumi menjadi lebih dalam dan misterius. Jika pohon dunia dan meridian yang disembunyikan di istana dao dan diubah menjadi dunia internal, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia internal sedang berada di tengah-tengah metamorfosis besar. Metamorfosis ini akan lebih mencengangkan dibandingkan metamorfosis Yin dan yang sebelumnya. Bang! Su Fang membuka matanya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Rasa yakin yang kuat bahwa segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya muncul secara spontan. Sudah waktunya, tidak ada gunanya melanjutkan. Su Fang berdiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuh fisiknya hampir mengering. Bahkan kekuatan roh yang dan Dharma miliknya telah sangat terkuras. Memahami dao surgawi tampaknya mudah, tetapi tanpa disadari hal itu telah menghabiskan nyawa, darah, roh primordial, dan kekuatan Dharma Su Fangda. 2264 Kenaikan ke tahap surgawi keempat dari tahap integrasi dao. Su Fang kembali ke tempat suci, dan Chang Yan Hai serta penjaga lainnya juga kembali ke olah masing-masing. Kemudian, Su Fang mengaktifkan Sanctum of Sages dengan token murid suci miliknya dan melayang menuju bunga dao surgawi. Saat tempat suci para petapa bersentuhan dengan aura kacau yang dilepaskan oleh bunga dao surgawi, aura itu langsung menjadi tidak berwujud. Saat muncul kembali, ia sudah berada di ruang kosong. Meminjam kekuatan Sanctum of Sages, Su Fang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di luar Sanctum of Sages, dan hatinya sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Aura kacau yang pekat melayang di udara. Aura kacau ini adalah energi asal Yuan Tiamong, dan lebih unggul dari energi spiritual alami langit dan bumi serta kekuatan dunia. Garis-garis cahaya spiritual melintas di udara, menampilkan segala macam fenomena aneh. Ini adalah manifestasi nyata dari hukum dao surgawi. Hanya dari sekilas fenomena langit ini, seseorang dapat menangkap misteri mendalam langit dan bumi. Ini adalah inti dari Yuan Tiamong. Dalam hal lingkungan kultivasi, ini jauh lebih unggul dari alam transcendensi surga. Berkultivasi di sini dapat dikatakan peningkatan yang pesat. Di seluruh Yuan Tiamong, tidak mungkin menemukan tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam daripada di sini. Apapun yang terjadi, saya harus melindungi identitas saya sebagai murid suci. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Su Fang sangat bersemangat, tapi kepalanya tidak memanas. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran telah memberiku kesempatan seperti itu, dan dia bahkan melampaui jurang kaisar. Apa motifnya? Itu tidak lebih dari mengasuh saya agar saya bisa memasuki gunung surgawi dan mencari tahu penyebab perubahan langit dan bumi. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana kesempatan seperti itu bisa jatuh ke tangan seorang kultivator tingkat tinggi seperti saya. Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menantang surga dan naik ke puncak dunia, tapi saya tidak bisa membiarkan nasib saya berada di tangan orang lain. Saya tidak hanya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin, tetapi saya juga harus mencari kesempatan untuk merekrut ahli sebanyak mungkin untuk memperkuat vaksi saya. Su Fang memasuki aula musim semi dan musim gugur. Dia sampai di suatu daerah di mana aliran waktu sekitar 30 kali lebih cepat. Kemudian, dia mengeluarkan kristal darah dan ramuan untuk segera memulihkan konsumsi besar yang disebabkan oleh mengamati bunga daos surgawi. Waktu mengalir seperti air di aula musim semi dan musim gugur. Setiap kali Su Fang menutup matanya untuk bermeditasi dan berkultivasi, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan berlalu. Bang! Su Fang tiba-tiba membuka matanya, dan matanya tampak seolah-olah berisi alam semesta tanpa batas, dalam, dan penuh misteri. Menghitung dengan jarinya, dia menyadari bahwa dia telah berada di aula musim semi dan musim gugur selama sekitar 2 hingga 3 ribu tahun. Kultivasi tidak mengenal waktu. Pepatah ini memang benar. Su Fang meratap saat siluetnya berkedip-kedip, menghilang dari aula musim semi dan musim gugur, muncul tepat di luar tempat suci. Putra suci Su Fang. Sinar yang spirit dari Laut Chang Yan datang satu demi satu. Chang Yan Hai dan Dewa Tahap Integrasi Dao lainnya dapat menggunakan token identitas mereka untuk berkultivasi di ruang di luar tempat suci. Namun, di bagian terdalam Yuan Tiangong, tidak ada energi spiritual alami dari langit dan bumi, juga tidak ada kekuatan dunia. Sebaliknya, yang ada hanyalah energi kekacauan langit dan bumi. Selain Laut Chang Yan yang hampir tidak bisa menyerap energi kekacauan, penjaga tahap integrasi dao lainnya merasa sulit menyerap energi kekacauan untuk budidaya. Mereka hanya dapat menyerap sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mengasimilasi dan menyempurnakannya. Meskipun kecepatan kultivasi mereka lambat, mereka saat ini sedang mengembangkan energi kekacauan tertinggi. Ini berarti pencapaian mereka di masa depan akan jauh melampaui pencapaian dewa lain pada level yang sama. Oleh karena itu, para penjaga ini lebih menghargai kesempatan ini. Di saat yang sama, mereka juga berterima kasih kepada Su Fang. Jika bukan karena Su Fang, bagaimana mereka bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Anak suci, saya punya banyak berita. Saya tidak berani mengganggu kultivasi Anda, jadi saya menyimpannya sendiri. Haruskah saya memberitahu Anda sekarang? Dewa Matahari Laut Chang Yan bertanya. Tubuh aslinya telah berkultivasi selama ini. Dia telah memisahkan seberkas roh yang untuk menangani beberapa masalah eksternal untuk Su Fang. Di saat yang sama, dia juga mengumpulkan informasi. Sebagai seorang overgod, dia tidak perlu melakukan hal sepele seperti itu. Namun, dia sangat gembira. Tentu saja, dia ingin lebih dekat dengan Su Fang. Terima kasih, Tuhan. Mohon tunggu sebentar. Su Fang melewati formasi susunan dan terbang keluar dari kuil suci. Begitu dia duduk di udara, energi kesengsaraan yang kuat meletus dari tubuh dewanya. Api kesengsaraan yang mengerikan berkobar dengan cepat. Dia akan menerobos lagi. Laut Chang Yan kaget. Saat pertama kali bertemu Su Fang, Su Fang hanyalah seorang kultifator kaisar ilahi yang lemah. Sudah berapa lama? Ketika Su Fang menantang pagoda 10.000 mantra, tubuh asli Laut Chang Yan juga telah turun dan menyaksikan dari luar pagoda. Pada saat itu, Su Fang baru saja menerobos ke lapisan surgawi ketiga dari tahap integrasi Dao. Sekarang, dia akan menerobos puncak lapisan surgawi ketiga dan maju ke lapisan surgawi keempat. Dalam kekacauan tersebut, Su Fang mengendalikan kekuatan dunia Yin dan Yang dan mulai menyerang tubuhnya bersama dengan api kesengsaraan. Kotoran pada lapisan janin merembes keluar lapis demi lapis dan menghilang seketika. Su Fang gemetar saat api kesengsaraan berkobar dengan ganas. Dia seperti senjata ilahi yang ditempa dalam api kesusahan. Tubuh ilahinya sedang dalam proses penghancuran dan kemajuan. Aura yang muncul di tubuhnya berangsur-angsur berubah dari lapisan surgawi ketiga ke lapisan surgawi keempat dan menjadi lebih jelas. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, memahami bunga Dao surgawi Yuan Tiamong, menelan dan menyatu dengan tanaman es, dan sejumlah besar pil, dia telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan surgawi keempat dari tahap integrasi Dao. Merasakan perubahan pada tubuh dewanya, wajah Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan dan kepercayaan diri. Lapisan surgawi keempat dari tahap integrasi Dao berarti dia telah memasuki tahap pertengahan tahap integrasi Dao. Dia telah mengambil langkah maju yang besar dalam pengembangan dunianya sendiri. Melepaskan akal sehatnya, dia menemukan bahwa perubahan pada tubuh dewanya sangat mengejutkan. Meridian, tulang, daging, dan darahnya berbeda dari sebelumnya. Ada tanda surgawi keempat di mana-mana. Kekuatan tahap kesempurnaan hebat juga sedikit berubah. Belenggu dan batasan yang dimiliki alam terhadap tubuh fisik dan berbagai kemampuan kembali melemah. Tingkat penyerapan pohon dunia juga meningkat. Seluruh pohon dunia memberikan perasaan yang kuat dan kuat sehingga dapat menopang langit dan bumi. Istana langit dan bumi Dao menjadi lebih dalam dan luas. Melihat energi yang di Meridian Yang, auranya bahkan lebih mendalam. Namun, masih ada jarak sebelum lahirnya Meridian yang ke-72. Su Fang tidak terlalu kecewa. Kelahiran Meridian yang ke-72 berarti dia telah memasuki transformasi ke-8. Oleh karena itu, Meridian yang ini sangat penting. Bagaimana ia bisa dilahirkan dengan begitu mudah? Tidak hanya membutuhkan akumulasi energi Yang, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang transformasi 9 Yang. Itu juga membutuhkan pertemuan yang tidak disengaja. Selanjutnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menembus Meridian yang ke-72. Setelah saya memasuki transformasi ke-8, saya dapat langsung pergi ke Istana Advent Ilahi dan menyelamatkan kakak senior Su Wanzhen. Su Fang terus menelan pil. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ethereal true record untuk bertransformasi antara kenyataan dan ilusi untuk melahap aura kacau di sekitarnya. Su Fang memiliki kekuatan dunia Yin Yang. Awalnya itu adalah semacam kekuatan alam semesta dan dapat menampung kekuatan apapun di dunia. Tentu saja, ini termasuk kekuatan asal-usul Yuan Tiamong. Namun, budidaya Su Fang baru saja mencapai tahap pertengahan tahap integrasi Dao. Kecepatan dia menyerap aura kekacauan juga sangat lambat. Selain itu, dia tidak bisa menyerap aura kekacauan untuk dikembangkan di aulah musim semi dan musim gugur. Dia hanya bisa menelan pil dan benda spiritual. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak waktu. Namun, meskipun proses kultivasinya lambat, hal itu sangat penting bagi Su Fang. Penyerapan energi tingkat tinggi secara terus-menerus akan terus mendorong transformasi kekuatan dunia Yin Yang. Hal ini akan menyebabkan transformasi lebih lanjut dari dunia di dalam tubuhnya. Tentu saja, kecepatan lambat Su Fang hanyalah relatif. Dibandingkan dengan penjaga tahap integrasi Dao, dia jauh lebih cepat. Faktanya, dia menyerap aura kekacauan lebih cepat dari Ash Flamesy. Jumlah total aura kacau yang diserapnya juga jauh lebih besar. Sambil menyerap aura kekacauan dan mengolah pohon dunia, Su Fang juga terus mengembangkan transformasi 9 Yang 9. Dia ingin memasuki transformasi ke-8 sesegera mungkin. Selain itu, Su Fang juga membiarkan harta karun natal Dharma miliknya terus menyerap aura kekacauan dan memelihara harta karun natal Dharma miliknya. Anak ini benar-benar membuat orang tua ini merasa malu. Ketika Ash Flamesy merasakan kekuatan ilahi pencerahan etiril milik Su Fang, dia sangat terkejut. Di saat yang sama, dia juga merasa sangat frustasi. Su Fang mengeluarkan token itu dan membuka segelnya. Setelah merasakannya, dia mengangkat alisnya. Sebelum budidaya ini, Su Fang telah menyegel token tersebut untuk mencegahnya diganggu. Namun, selama periode waktu ini, banyak orang telah mengirimkan pemikiran mereka melalui token dan mengumpulkannya dalam token. Pertama, dia menguraikan informasi dari alam surga dan daosangtum alam kuning. Tidak ada hal yang sangat penting. Dia telah berada di aula musim semi dan musim gugur selama lebih dari 10 ribu tahun, yang setara dengan 3 hingga 400 tahun di dunia luar. Alam surga dan daosangtum alam kuning tidak akan banyak berubah. Su Hansin sedang mengasingkan diri, bersiap untuk maju ke tahap integrasi daos setelah berintegrasi dengan daos surgawi. Juga tidak ada kabar darinya. Namun, ada kabar dari Dewi Luo. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke alam mistik kuno untuk berlatih dan akan membutuhkan waktu lama untuk kembali. Yang menarik perhatian Su Fang adalah pesan dari Sun Qi dan Chu Bingyan. Belum lama ini, di Yuan berhasil menembus pagoda 10 ribu mantra tingkat ke-70 dan memecahkan rekor yang dibuat oleh Su Fang. Hal ini menimbulkan sensasi besar di Yuan Tiangong. Ketika dia keluar dari Yuan Tiangong, di Yuan secara terbuka menantang Su Fang. Saya sudah mencapai level ke-70. Su Fang, kamu di mana? Kekanak-kanakan. Su Fang tersenyum santai dan tidak memperhatikan di Yuan. Ada juga pesan dari Balai Hukuman Yuan Tiangong dan Tetua Agung Klan Luo, Luo Yunchen. Jelas sekali dia ada di sini untuk Luo Singtian. Su Fang juga mengabaikannya. Roh Matahari Su Fang kembali ke Kuil Suci. Tuan Chang Yanhai, apa yang kamu katakan? Chang Yanhai berkata, karena orang suci sedang mengasingkan diri dan telah menyegel token itu, Klan Luo mengirimi saya surat tantangan dan meminta saya untuk memberikannya kepada orang suci. Su Fang mendengus. Surat tantangan. Chang Yanhai mengeluarkan gulungan batu giok dari telapak tangan kanannya. Setelah menyuntikkan kekuatan sihirnya, dengan cepat meleleh dan berubah menjadi layar cahaya. Sesosok muda muncul di dalamnya. Itu adalah Luo Singtian. Luo Singtian masih mendominasi seperti biasanya. Su Fang, aku menantangmu untuk masuk ke Istana Advent bersama-sama. Apakah kamu berani? Mendobrak Istana Advent. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Luo Singtian menghadapi hukuman berat dari Punishment Hall. Paling tidak, dia akan diusir dari Yuan Tiangong. Jelas sekali, dia putus asa. Namun, kekuatan klan Luo tidak bisa lagi menekan Su Fang. Ini adalah satu-satunya cara, bagaimana Su Fang bisa setuju. Astaga, astaga. Di layar terang, Luo Singtian mengeluarkan sejumlah besar harta karun. Ada pil, benda spiritual, senjata ilahi, dan gulungan batu giok. 2265. Papan Catur Jalan Surgawi. Di antara harta karun yang ditampilkan Luo Singtian, ada artefak dewa berbentuk Papan Catur. Itu hampir identik dengan Papan Catur Jalan Surgawi yang Su Fang lihat di Istana Dewa Advent yang membelenggu Su Anzen. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan beberapa petunjuk. Papan Catur itu bukanlah Papan Catur Jalan Surgawi. Itu hanyalah artefak ciptaan semu dan jauh dari sedalam Papan Catur Jalan Surgawi. Itu harus menjadi replika. Mengapa klan Luo memiliki artefak ilahi yang sangat mirip dengan Papan Catur Jalan Surgawi? Meski hanya replika, Su Fang tetap kaget. Dia tidak peduli dengan artefak dewa setengah ciptaan, tetapi karena itu terkait dengan Su Anzen, dia secara alami harus memberikan 120% perhatian pada artefak dewa setengah ciptaan ini. Nilai total harta karun yang diambil Luo Singtian lebih dari seluruh kekayaan Lord tingkat atas. Namun, satu-satunya hal yang dihargai oleh Su Fang adalah replika Papan Catur Jalan Surgawi ini. Luo Singtian melanjutkan di layar, tentu saja, ini bukan untuk memasuki Istana Dewa Advent. Ini untuk memasuki kuil rusak yang baru saja muncul di luar Istana Dewa Advent. Su Fang mengangkat alisnya, kuil yang rusak. Chang Yan Hai menjelaskan, Istana Dewa Advent mencakup wilayah yang sangat luas. Apa yang terungkap di luar hanyalah puncak gunung es. Bahkan Kaisar tidak dapat sepenuhnya menjelajahi kedalamannya. Setelah pergolakan, reruntuhan dan kuil yang rusak terus-menerus muncul di luar Istana Dewa Advent. Kuil rusak yang disebutkan Luo Singtian seharusnya menjadi kuil samping Istana Dewa Advent. Luo Singtian melanjutkan di layar, mari kita bertaruh lagi. Kita akan memasuki kuil yang rusak ini untuk berlatih bersama. Jika kamu menang, semua harta di depanku akan menjadi milikmu. Jika kalah, dendam kami akan dihapuskan. Apakah kamu berani? Luo Singtian menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan dominan. Kemudian, layarnya bergetar dan menghilang ke dalam ketiadaan. Chang Yanhai menasihati, Putra Suci Su Fang, saya mendengar bahwa balai hukuman telah memutuskan untuk mengusir Luo Singtian dari Yuan Tiangong, kecuali Anda tidak lagi mengejarnya. Kuil Advent sangat berbahaya. Meskipun kuil yang rusak terletak di pinggiran kuil Advent, belum ada seorang pun yang pernah memasukinya. Luo Singtian juga berencana melakukan upaya terakhir. Orang Suci tidak perlu menerima tantangannya. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Chang Yanhai. Su Fang mengerti. Roh yang Su Fang kembali ke tubuh aslinya dan terus menyerapki yang kacau di sekitarnya, memulihkan istana dao langit dan bumi yang kosong. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengirimkan sinar roh yang ke kedalaman cermin suci ke kacauan primordial, melepaskan kekuatan dan kemauan yang miliknya. Setelah beberapa saat, suara Su Wan Zen terdengar. Su Fang, kamu sebenarnya telah memadatkan 71 meridian yang dan akan membentuk meridian ke-72. Kamu akan mencapai transformasi ke-8 dan tingkat kultifasimu juga telah mencapai surga ke-4 dari tahap integrasi dao. Dia kemudian menghela nafas dengan emosi. Aku tidak menyangka bocah rendahan dari dunia kecil saat itu akan menyusulku. Bahkan aku harus mengagumimu. Su Fang menjawab dengan malu-malu, bukankah itu semua berkat kakak senior aku mendapatkan pencapaian hari ini? Kakak senior, bagaimana kabarmu di Kuil Adven? Terakhir kali, kami bergabung untuk menerobos belenggu papan catur dao surgawi. Setelah kami gagal, kami menderita beberapa luka dan menghabiskan banyak energi. Akhir-akhir ini, kami telah pulih. Anda tidak mencari saya untuk menanyakan hal ini, bukan? Su Fang memberitahu Su Wan Zen tentang tantangan Luo Singtian dan senjata ilahi yang sangat mirip dengan papan catur dao surgawi. Replika papan catur dao surgawi. Itu sedikit kebetulan. Mungkin klan Luo secara tidak sengaja mendapatkan harta karun ini. Kakak senior, saya berencana untuk menerima tantangan Luo Singtian dan memenangkan senjata ilahi itu. Saya pasti bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Dengan cara ini, saya akan lebih percaya diri dalam membantu kakak senior melepaskan diri dari belenggu. Saya telah berjalan selangkah demi selangkah dari pinggiran Yuan Tiamong ke area dalam. Secara alami, saya tahu bahaya di dalamnya. Terutama reruntuhan seperti ini yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Ini bahkan lebih berbahaya. Jika Anda tidak memiliki keyakinan penuh, sebaiknya Anda tidak menerimanya. Jika Anda terjerumus ke dalamnya dan bahkan kehilangan nyawa, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Kakak senior, jangan khawatir. Saya akan bersiap dengan baik dan tidak akan mudah mengambil risiko. Su Fang mengambil roh matahari dan terus berkultivasi di udara. Pada saat yang sama, dia meminta Chang Yan Hai untuk mengirim pesan ke klan Luo. Selama klan Luo mengambil harta karun yang ditampilkan Luo Xing Tian, balai hukuman akan membatalkan hukuman terhadap Luo Xing Tian. Namun, setelah pesan terkirim, bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Klan Luo tidak merespon sama sekali. Klan Luo tidak hanya ingin menggunakan tantangan ini untuk melindungi Luo Xing Tian, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkanku dalam satu gerakan. Rencana yang bagus. Su Fang menyelidiki dan menemukan tujuan tantangan Luo Xing Tian. Jika itu benar-benar hanya untuk melindungi Luo Xing Tian, klan Luo hanya perlu kehilangan sejumlah harta. Dengan berdirinya klan Sen Kuno di dunia Dewa Kuno, kehilangan begitu banyak harta karun benar-benar dapat ditanggung. Namun, Luo Xing Tian menggunakan harta karun sebagai umpan dan mengusulkan tantangan yang aneh. Niatnya jelas. Sepertinya jika saya ingin mendapatkan replika artefak Papan Catur Surgawi, saya harus memikirkan cara lain. Jika tidak ada cara lain, saya hanya bisa melakukan perjalanan ke Istana Advent. Su Fang berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar 100 tahun kemudian, tubuh Dewa Su Fang yang kosong akhirnya pulih. Dia siap untuk menelan benda spiritual yang telah dia tukarkan di Aula Dube, termasuk pil peradangan prasejarah yang matang, dan memadatkan yang meridian ke-72 sekaligus. Tiba-tiba gelombang. Berdengung. Ada pergerakan di token orang suci. Dia menembus token itu dengan kesadarannya dan menemukan ada tambahan Suan Guang di dalam token itu. Ketika kesadarannya menyentuh Suan Guang, sebuah pesan segera ditafsirkan. Ketika tanda-tanda pergolakan lain menjadi semakin jelas, Yuan Tiamong telah memutuskan untuk meningkatkan upaya untuk mengembangkan para jenius dan mempercepat langkahnya, menyesuaikan rencana untuk mengembangkan para jenius. Setelah menafsirkan pesan tersebut, Su Fang terkejut. Tampaknya pergolakan di gunung layak surgawi berada di luar kendali makhluk tertinggi di dunia segudang. Sulit untuk menekannya. Pergolakan terakhir telah menyebabkan dunia segudang jatuh ke dalam kekacauan. Banyak yang mulia penguasa telah bergabung untuk menciptakan Yuan Tiamong sebagai persiapan menghadapi bencana terakhir. Tak disangka, tak lama kemudian muncul tanda-tanda pergolakan lagi. Begitu hal itu terjadi, berarti bencana apokaliptik telah datang lebih awal. Sein Su Fang, sebelum kompetisi kecil seratus ribu tahun, Anda harus menyelesaikan tugas dasar berikut. Jika tidak, status Anda sebagai orang suci akan dicabut. Pertama, kamu setidaknya harus melewati menara sepuluh ribu mantra tingkat tujuh puluh tujuh. Kedua, kamu harus menyelesaikan uji coba putih satu kali. Ketiga, kamu harus bertahan hidup di zona rahasia balai pertempuran surgawi selama seratus tahun. Kempat, kamu harus menyerahkan seratus benda spiritual primal. Kelima, kamu harus membunuh iblis tingkat raja tingkat menengah, goblin besar, jalan jahat, atau pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Mulai hari ini dan seterusnya, poin yang diberikan untuk semua tugas akan digandakan. Poin yang dihabiskan di zona rahasia budidaya di Yuan Tiamong akan dikurangi setengahnya. Setelah menafsirkan pesan tersebut, Su Fang tersenyum kecut. Grave Lame Hai juga menerima pesan yang sama. Dia mendatangi Su Fang. Sein, ini akan merepotkan. Saya tidak menyangka Yuan Tiamong akan meningkatkan tugas dasar sebanyak itu secara tiba-tiba, desah Su Fang. Tugas dasar para jenius di masing-masing empat alam, langit, bumi, hitam, dan kuning, berbeda. Dalam 10 ribu tahun pertama kompetisi kecil, tugas dasarnya adalah melewati menara 10 ribu mantra. Dalam kompetisi kecil berusia 100 ribu tahun, selain menara 10 ribu mantra, para jenius juga harus menyelesaikan tugas yang berbeda, serta berbagai pengalaman. Kali ini, Yuan Tiamong tiba-tiba mengubah tugas dasarnya. Kesulitannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Su Fang berkata, tugas pertama adalah melewati menara 10 ribu mantra tingkat 77. Aku yakin bisa melewatinya. Tugas keempat juga tidak sulit. Bagian yang sulit terletak pada tugas kedua, tugas ketiga, dan kelima. Yuan Tiamong menempatkan banyak tanah berbahaya, tanpa harapan, dan tandus di alam semesta sebagai tempat pelatihan bagi para jenius Yuan Tiamong. Menurut tingkat bahayanya, mereka dikategorikan ke dalam lima warna berbeda, hijau, kuning, merah, putih, dan hitam hijau adalah yang terendah, dan hitam adalah yang tertinggi. Beberapa tempat latihan ini terkenal sebagai tempat berbahaya di alam semesta. Kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup setelah memasukinya. Beberapa di antaranya adalah tempat yang digunakan oleh beberapa protos kuno dan organisasi terkemuka untuk melatih murid-muridnya. Tingkat bahayanya tidak tinggi. Tempat latihan hijau dan merah sebagian besar termasuk dalam kategori ini. Uji coba peleburan hitam adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik dewa yang berdaulat dengan kekuatan setingkat denganku. Meski begitu, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Kemungkinan kematianku lebih dari 70 persen. Tidak mungkin untuk salah satu jenius dari Istana Surgawi Primordius yang dapat mencapai hal ini. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan tingkat raja tingkat menengah seperti Infinity Life, kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup setelah memasuki tempat latihan putih. Yuan Tiamong sebenarnya memberikan tugas seperti itu kepada Putra Suci. Ini sangat sulit, meski kemampuan Putra Suci luar biasa, namun ada juga tugas membunuh makhluk jahat yang sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Meskipun tidak seberbahaya tempat latihan orang kulit putih, itu masih sangat berbahaya. Adapun Battle Heavenly Palace, meskipun sedikit lebih sulit, itu tidak sampai pada titik kematian. Grave Lampsi menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia kemudian mengeluarkan slip giok dan berkata kepada Su Fang, inilah berbagai tempat latihan utama yang telah aku salin dari Istana Alpa. Silakan pilih salah satu, Putra Suci, sehingga aku dapat mempersiapkannya untukmu terlebih dahulu. Sebagai untuk tugas lainnya, tidak perlu terburu-buru. Su Fang memeriksa seluruh tempat latihan dengan hati-hati dan tidak bisa menahan cemberutnya. Ternyata, Istana Utama Istana Dewa Advent terdaftar sebagai tempat latihan hitam. Ada tiga tempat berbahaya di pinggiran Istana Dewa Advent yang terdaftar sebagai tempat latihan orang kulit putih. Di antaranya adalah kuil rusak yang disebutkan Luo Singtian. Yuan Tiamong menamai kuil yang rusak ini sebagai kuil reruntuhan surgawi. Huff, Luo Singtian jelas tahu bahwa Yuan Tiamong akan meningkatkan kesulitan misinya. Itu sebabnya dia memberikan tantangan kepadaku dan memilih kuil reruntuhan surgawi sebagai lokasinya. Su Fang langsung mengerti. Luo Singtian jelas tahu sesuatu tentang kuil kehancuran surgawi. Dia bahkan punya kartu truf yang dijamin menang. Itu sebabnya dia berani memberikan tantangan. Kalau tidak, dengan kemampuannya saat ini, bagaimana dia bisa punya nyali untuk menantangku? Demi senjata Dewa Replika Papan Catur Dao Surgawi dan untuk menyelesaikan misi pelatihan putih, aku tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke kuil reruntuhan surgawi. Su Fang tersenyum dingin dan malu. Dia kemudian berkata pada Laut Grey Flame, Tuan, tolong kirim pesan ke suku Luo. Saya, Su Fang, menerima tantangan Luo Singtian. Namun, saya harus memverifikasinya melalui Istana Hukuman Yuan Tiamong. Saya juga akan memutuskan kapan saya akan masuk. Kuil Kehancuran Surgawi juga, cobalah mencari tahu semua informasi berguna tentang kuil reruntuhan surgawi. 2266. Klan Luo dengan cepat merespons. Klan Luo langsung menyetujui persyaratan Su Fang. Hal ini membuat Su Fang semakin yakin bahwa klan Luo berencana menggunakan kuil kehancuran surga untuk menyingkirkannya. Pada hari ini, Su Fang mengaktifkan token itu dan ilusi poros ilahi muncul dan berubah menjadi Istana Sungguhan. Su Fang memimpin Chang Yan Hai dan 10 pengawal elit ke dalam istana. Di belakang Divine Pivot Hall, ada sebuah istana megah dan mematikan. Itu adalah Balai Hukuman Yuan Tiamong. Di depan Ola, lebih dari selusin elit klan Luo sedang menunggu. Pemimpinnya adalah Tetua Agung Klan Luo, Luo Yun Chen. Tatapan orang-orang dari ras Luo ini memandang Su Fang dipenuhi dengan permusuhan. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka memiliki pandangan gembira di mata mereka. Su Fang memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, abicna solusi misteri surgawi, dan jiwa kidarma umu. Ia sangat peka terhadap segala pikiran yang mengancam dirinya. Dia dapat dengan mudah melihat pikiran orang-orang ini, tidak peduli seberapa dalam mereka menyembunyikannya. Luo Yun Chen berjalan mendekat dan berkata dengan nada merendahkan, anak suci Su Fang, kamu benar-benar telah memikirkannya dengan matang. Tantangan Luo Sing Tian kepadamu telah dinilai oleh balai hukuman. Kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Su Fang bertanya, Luo Sing Tian hanya mengatakan bahwa dia ingin memasuki kuil kehancuran surga. Bagaimana kita bisa menentukan siapa yang akan menang? Luo Yun Chen berkata, ini sangat sederhana. Jadi, ini adalah kuil yang tidak lengkap yang oleh istana surgawi primordius disebut kuil reruntuhan surga. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik istana surgawi primordius telah menyelidikinya dan memutuskan bahwa itu adalah tempat yang melampaui zaman kuno dan digunakan untuk memenjarakan semua jenis pembangkit tenaga listrik. Untuk beberapa alasan, tingkat budidaya dewa sejati di atas alam integrasi dao akan secara otomatis ditekan. Paling-paling, mereka hanya akan mampu mengerahkan kekuatan seorang kultifator alam integrasi dao puncak. Para tokoh dikdaya istana surgawi primordius telah membuat beberapa pengurangan. Jika pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui rana integrasi dao masuk dengan paksa, maka seluruh kuil kehancuran surga akan hancur dengan sendirinya. Letusan kekuatan bahkan bisa melukai pembangkit tenaga listrik kaisar. Selain itu, tidak banyak harta karun yang kuat di penjara seperti ini. Oleh karena itu, para elit Yuan Tiamong hanya menyelidiki pinggiran kuil dan tidak masuk lebih dalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kuil kehancuran surga. Kuil reruntuhan surgawi terdaftar sebagai tempat latihan putih oleh Yuan Tiamong. Misinya sangat sederhana, yaitu memasuki kuil dan mendapatkan harta terpenting, Prison Suppressing Codex. Masalah kodeks penekan penjara bukanlah rahasia. Itu tercatat dalam buku kuno beberapa klan dewa kuno. Di zaman kuno, umat manusia menciptakan banyak penjara untuk menekan dan menyegel iblis kuno dan iblis kuno yang sulit dibunuh, serta banyak keberadaan yang kuat. Artefak ilahi yang digunakan untuk mengendalikan penjara adalah kodeks penekan penjara. Belakangan, di zaman kuno, terjadi perang besar antara ras manusia dan ras iblis. Langit dan bumi runtuh, dan banyak makhluk kuat meninggalkan dunia besar saat ini dan membuka segudang dunia. Pada saat yang sama, mereka juga membawa penjara yang menyegel pembangkit tenaga listrik ke dunia segudang. Bahkan sekarang, banyak klan dewa kuno masih memiliki penjara yang khusus digunakan untuk memenjarakan musuh-musuh mereka. Luo Yunchen berkata, kamu dan Luo Singtian akan memasuki kuil penghancur Demiage pada saat yang sama. Siapapun yang mendapatkan kodeks penekan penjara terlebih dahulu akan menang. Apakah ini adil? Adil. Karena Luo Singtian berani mengeluarkan tantangan seperti itu, klan Luo pasti sudah melakukan persiapan yang matang, bukan. Su Fang mendengus dan menatap Luo Yunchen seolah dia bisa melihat ke dalam dirinya. Jantung Luo Yunchen berdetak kencang. Dia adalah seorang ahli overgod dan bukan orang biasa. Saat ini, di bawah tatapan Su Fang, dia benar-benar merasa bingung. Seolah semua rahasia di hatinya sulit disembunyikan. Dia segera menenangkan dirinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu benar. Luo Singtian bukan hanya satu-satunya jenius dari klan kami yang memasuki Aula Pelatihan Alam Bumi, tetapi juga kebanggaan klan kami. Kali ini, kami mengambil harta yang sangat berharga untuk menantangmu. Tentu saja, kami siap. Jika kamu tidak berani, kamu bisa mundur sekarang. Su Fang entah kenapa mendengus dan berjalan menuju Aula Hukuman. Bagaimana mungkin Su Fang tidak melihat bahwa Luo Yunchen sedang mencoba memprovokasi dia. Tidak peduli persiapan apapun yang telah dilakukan klan Luo, demi replika papan catur surgawi dan untuk menyelesaikan misi percobaan putih, dia harus melakukan perjalanan ke kuil penghancur Demiaj. Adapun Luo Singtian. Saat ini, di mataku, Luo Singtian hanyalah seekor semut arogan yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan klan Luo. Ketika aku memasuki kuil penghancur Demiaj, jika aku mempunyai kesempatan, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya untuk membalaskan dendam kaisar yang telah mati dan penguasa daerah Hansuo. Namun, klan Luo memiliki fondasi yang sangat kuat. Aku tidak boleh gegabuh. Mereka memasuki Aula Hukuman. Grand Elder Aula Hukuman muncul. Su Fang dan Luo Yunchen menandatangani perjanjian dan menggabungkan jejak roh primordial mereka. Kemudian, klan Luo mengeluarkan harta yang telah mereka persiapkan dan menyerahkannya kepada Tetua Agung Aula Hukuman. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk memeriksa setiap harta karun dengan cermat, terutama senjata ilahi yang menyerupai papan catur surgawi. Pada akhirnya, Su Fang memastikan bahwa meskipun kekuatan senjata ilahi bahkan tidak mencapai 1% dari papan catur surgawi, dapat disimpulkan bahwa itu adalah replika dari papan catur surgawi. Jika dia bisa menggabungkannya, dia akan mampu menguasai susunan dan sidik jari di senjata ilahi. Akan sangat membantu bagi Su Wan Zen untuk keluar dari belenggu papan catur surgawi. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian, Su Fang pergi karena malu. Luo Yunchen dan pakar klan Luo lainnya datang ke dojo Luo Singtian di alam bumi. Selama bertahun-tahun, Luo Singtian telah dibelenggu di dojo alam bumi oleh balai hukuman dan tidak bisa pergi. Jika klan Luo tidak mencoba membuka segala macam koneksi, dia akan dikeluarkan dari Yuan Tianong. Arai di luar dojo telah diangkat. Para ahli klan Luo lainnya tetap berada di luar sementara Luo Yunchen memasuki istana bagian dalam. Luo Singtian seperti binatang gila. Dia mengertakan gigi dan berkata, Su Fang, Tuhan muda ini akan membiarkanmu merasakan semua siksaan di penjara hukum ilahi. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Diam. Cahaya ilahi Luo Yunchen berubah seketika, melepaskan ora ilahi yang kuat yang menyelimuti istana dan mengisolasinya dari dunia luar. Luo Yunchen berubah menjadi jejak roh primordial dan memarahi Luo Singtian, penjara hukum ilahi adalah rahasia terbesar klan kami. Bagaimana Anda bisa mengungkapkannya? Jika pembangkit tenaga listrik kaisar merasakannya dan menyebabkan rencana ini gagal, Anda akan menjadi pendosa klan kami. Seratus kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa Anda. Luo Singtian sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani bersuara. Luo Yunchen terus memancarkan jejak roh primordialnya, penjara hukum ilahi telah muncul di luar istana ilahi Adven. Ini adalah kekayaan tertinggi klan kami. Jika kami bisa mendapatkan penjara hukum ilahi. Huff, pada saat itu, bahkan orang-orang kekaisaran pun akan memilikinya untuk mewaspadai klan kita. Oleh karena itu, tujuan utama memasuki penjara hukum ilahi adalah untuk mendapatkan token pengawas surga. Membunuh Sufang adalah hal kedua. Jangan dibutakan oleh kebencian dan kehilangan prioritasmu. Jejak roh primordial Luo Yunchen bergema di bukaan ilahi Luo Singtian. Luo Singtian Tiba-tiba gelombang kil 11. Cahaya ilahi Luo Yunchen sedikit berubah. Dia mengeluarkan jimat rune dan sebuah suara datang darinya, Penatua Agung, di Yuan baru saja mengumumkan bahwa dia juga bersiap untuk memasuki kuil ilahi. Qian Gang, seorang jenius dari dojo alam surgawi, juga telah menerima misi untuk melatih di kuil ilahi. Luo Yunchen mengerutkan kening. Luo Singtian berkata dengan percaya diri, bahkan jika di Yuan dan Qian Gang juga masuk. Kuil ilahi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan saya? Apa yang Anda tahu? Luo Yunchen menegur. Su Fang, Di Yuan, Qian Gang, dan kalian semua adalah sasaran pembunuhan oleh kekuatan jahat itu, terutama Su Fang dan Di Yuan. Mereka adalah jenius yang ingin disingkirkan oleh ras iblis dan para ahli yang telah dibangkitkan dengan cara apapun. Jika mereka berdua pergi ke kuil ilahi pada saat yang sama, ras iblis, ahli yang telah dibangkitkan, dan kekuatan jahat semuanya akan mengambil tindakan. Saat itu, kamu akan berada dalam masalah besar. Luo Yunchen dan Luo Xin Tian tidak percaya diri seperti sebelumnya. Su Fang kembali ke kuil suci di bagian terdalam Yuan Tianong dan segera menerima kabar bahwa Di Yuan dan Qian Gang juga akan memasuki kuil ilahi. Di Yuan bermaksud untuk mengungguli saya dalam segala aspek. Dia tidak hanya ingin menggunakan metode ini untuk merebut identitas orang suci, tetapi dia juga ingin menggunakan ini untuk menyerang Daoh Heart saya. Di Yuan berbakat dan berasal dari latar belakang bangsawan, tapi sayangnya, dia berpikiran sempit. Su Fang Ku, sekalipun aku gagal, selama aku masih hidup, aku akan bangkit kembali. Saya tidak akan pingsan, bagaimana hati saya sebagai seorang kultifator dapat dengan mudah terguncang. Pada akhirnya, orang yang Daoh Heartnya akan terguncang pasti adalah Anda, Di Yuan. Su Fang tidak lagi memperhatikan dunia luar. Dia menghubungi Xuan Xin, Dewi Luo, dan Xuan Ling Xi, lalu mengasingkan diri untuk mempersiapkan kuil ilahi. Pertama-tama saya akan menerobos yang meridian ke-72 dan melangkah ke transformasi ke-8. Dengan cara ini, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat, dan kekuatan kuil ilahi akan lebih percaya diri. Su Fang datang ke Ola Musim Semi dan Musim Gugur. Ola Musim Semi dan Musim Gugur adalah ruang formasi besar yang diciptakan oleh Passage of Time. Kekuatan waktu berkumpul menjadi sungai panjang yang mengalir di ruang formasi. Setelah Su Fang melangkah ke sungai waktu yang panjang, dia muncul di tengah sungai yang panjang. Dari awal hingga akhir sungai waktu, aliran waktu berbeda-beda. Aliran tercepat adalah seratus kali lebih cepat, yang berarti seratus tahun di ujung sungai waktu hanyalah satu tahun di dunia luar. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia paling banyak bisa memasuki tempat di mana waktu mengalir 50 kali lebih cepat. Jika dia masuk lebih dalam lagi, tubuh dewa dan roh primordialnya tidak akan mampu menahan erosi kekuatan waktu. Selain itu, di bawah pengaruh kekuatan waktu, dia tidak dapat menyerap kekuatan apapun dari dunia luar dalam sungai waktu yang panjang, dan dia juga tidak dapat berkomunikasi dengan jalan surga. Dia hanya bisa menelan ramuan dan benda spiritual untuk diolah. Su Fang menetap di sungai panjang waktu yang mengalir 50 kali lebih cepat. Dia membentuk formasi untuk membuat altar spiritual, dan kemudian duduk bersilah. Peradangan Prasejarah Dia meraihnya dengan tangan kanannya, dan mixed essence chain muncul di tangan kanannya. Kemudian, Su Fang melepaskan kekuatan Yin dan Yang. Cermin merah tua misterius itu beriak seperti permukaan danau, dan nyala api sebesar kepalan tangan keluar dari sana. Nyala api ini adalah peradangan Prasejarah yang Su Fang telah habiskan 150 ribu poin untuk ditukarkan dari Alpha Hall. Berbeda dengan peradangan Prasejarah yang telah diredakan oleh Su Fang, peradangan Prasejarah ini berwarna merah tua. Api berkobar di dalamnya, dan memancarkan aura kuno yang sunyi. Itu jelas merupakan peradangan Prasejarah yang telah berkembang hingga dewasa. Nilai peradangan Prasejarah ini sungguh mencengangkan. Itu hanya sedikit lebih rendah dari api matahari ilahi. Setelah Su Fang mendapatkannya, dia meletakkannya di dalam cermin suci esensi campuran, sehingga cermin itu dapat menyerap aura cermin kuno. Dengan cara ini, akan lebih mudah Prasejarah. Setelah aku menyatu dengan harta karun yang begitu sunyi, aku pasti akan berhasil membentuk yang Meridian ke-72. 2267. Sekitar 50 tahun kemudian, Su Fang terbang keluar dari aula musim semi dan musim gugur dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ternyata, menggunakan peradangan Prasejarah untuk menerobos yang Meridian ke-72 telah gagal. Peradangan Prasejarah mengandung esensi api dalam jumlah yang mengejutkan yang bahkan melampaui kondisi Su Fang saat ini. Jika tidak berasimilasi dengan aura cermin suci asal, Su Fang tidak akan bisa memadukannya dengan kekuatan Yin dan yang miliknya. Setelah menyatu dengan sebagian besar peradangan Prasejarah, kekuatan yang menjadi lebih agung, dan Istana Dao Langit dan Bumi menjadi lebih luas. Matahari ilahi di Istana Langit dan Bumi Dao menjadi lebih terang, dan pohon dunia tumbuh sedikit. Namun, Meridian tempat Meridian yang ke-70 detik berada tidak menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Su Fang dengan tegas menggunakan sisa peradangan Prasejarah untuk mengembangkan fisik pencarian awan api. Dia juga memberikan sebagian dari peradangan Prasejarah untuk dirinya sendiri. Di sungai waktu yang panjang, Su Fang menghabiskan lebih dari 2.000 tahun menyatu dengan semua peradangan Prasejarah sebelum mengakhiri budidayanya. Memadatkan yang Meridian ke-72 dan memasuki transformasi ke-8 sebenarnya sangat sulit. Sepertinya berkultivasi dalam pengasingan saja tidak cukup. Saya harus keluar dan mencari pertemuan kebetulan untuk membentuk yang Meridian. Mungkin saya dapat menemukan peluang dan peluang untuk memasuki transformasi ke-8 di kuil kehancuran surga. Suara mendesing. Su Fang mengendalikan nafasnya dan melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Meskipun dia gagal menyingkat yang Meridian ke-72, dia pasti tertekan dan kecewa. Namun, dia tidak akan putus asa atau bimbang karena hal ini. Berdengung. Jimat Rune di cincin penyimpanannya bergetar. Dia mengeluarkan Jimat Rune. Ternyata suara Dewi Luo dikirimkan kepadanya. Su Fang, apakah kamu akan memasuki kuil kehancuran surga bersama Luo Singtian? Su Fang menjawab, itu benar. Kuil kehancuran surga sangat penting. Kamu harus berhati-hati. Klan Luo pasti merencanakan sesuatu. Akan aneh jika klan Luo tidak merencanakan sesuatu. Jangan khawatir, saya akan menanganinya ketika saatnya tiba. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dewi Luo sangat serius. Jantung Su Fang berdetak kencang. Sepertinya kamu mengetahui banyak informasi orang dalam. Katakan padaku. Anda mungkin tidak tahu bahwa Istana Advent terbang keluar dari Gunung Layak Surgawi ketika dunia mengalami metamorfosis. Kemunculan kuil reruntuhan surgawi di luar Istana Advent pasti terkait dengan Gunung Layak Surgawi. Gunung Surgawi adalah inti dari alam semesta. Bagaimana sesuatu dari Gunung Surgawi bisa menjadi sederhana? Sejauh yang saya tahu, Nenek Moyang Klan Luo pernah menjadi murid yang mulia. Dia menjaga penjara hukum ilahi di Gunung Yang Mulia. Dewi Luo berbicara tanpa lelah. Dia tampaknya sangat akrab dengan rahasia Gunung Surgawi dan Ras Sen Kuno. Su Fang bertanya dengan heran, jaga penjara hukum ilahi. Dao Surgawi beroperasi sesuai dengan aturannya sendiri, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Adapun Gunung Surgawi, itu adalah pusat kekuatan yang mengendalikan kekuatan Dao Surgawi. Itu mempertahankan pengoperasian Dao Surgawi sesuai dengan kehendak Dao Surgawi. Tugas Nenek Moyang Klan Luo di Gunung Surgawi adalah menjaga penjara ilahi hukum surga. Saya khawatir kuil reruntuhan Surgawi tidak sesederhana penjara yang memenjarakan berbagai ahli di zaman kuno. Jika tidak, mengapa Luo Singtian menggunakan metode seperti itu untuk menantang Anda? Kata-kata Dewi Luo mengejutkan Su Fang. Setelah berpikir sejenak, Su Fang berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, saya harus melakukan perjalanan kekuil kehancuran Surgawi. Bahkan jika Luo Singtian memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Dewi Luo berkata, kamu memiliki artefak tertinggi itu, jadi kamu tidak perlu takut dengan sampah seperti Luo Singtian. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Saya mengerti, di mana kamu sekarang? Saya pergi berlatih. Saya baru saja kembali ke Yuan Tianong. Saya cukup beruntung kali ini. Saya mendapat beberapa keuntungan dan perlu mengasingkan diri untuk mencernanya. Dewi, kamu sibuk sepanjang hari. Sebenarnya kamu sibuk dengan apa? Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang masalah saya sekarang. Jika tidak, itu akan sangat merugikan Anda. Jika sudah waktunya memberitahu Anda, saya akan menceritakan semuanya secara lengkap. Hati-hati di jalan. Suara samar Dewi Luo menghilang. Sufang menghela nafas dalam hatinya. Dewi Luo seperti sebuah misteri yang tidak dapat dia pecahkan. Pada saat ini, roh primordial Chang Yan Hai menyebar. Sein Sufang, klan Luo bertanya kapan kamu akan pergi ke kuil kehancuran surgawi. Abaikan mereka. Ya. Ada juga berita bahwa Yi Lo Yang, Chu Bing Yan, dan para jenius lainnya juga berencana pergi ke kuil reruntuhan surgawi untuk berlatih. Ada juga kabar bahwa di luar kuil Advent, terdapat ahli dari klan iblis dan ahli kebangkitan. Mengerti. Sufang mengangkat alisnya. Tampaknya pelatihan di kuil reruntuhan surgawi kali ini sedikit tidak biasa. Berbagai macam orang telah muncul. Ini masih dini. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Dengan bantuan peradangan prasejarah, tingkat kultivasi saya telah stabil di alam integrasi surga-surga keempat. Kecil kemungkinan saya bisa maju ke surga kelima dalam waktu singkat. Aku tidak bisa menggunakan cermin suci asal dengan santai. Kartu trufku sekarang adalah teknik mediasi takdir. Namun, aku tidak bisa sering menggunakannya. Yang terpenting tetaplah penampilan dao surgawi. Hal penting berikutnya adalah meningkatkan kekuatan penampilan dao surgawi. Berbagai subaula kuil suci dapat digunakan untuk mengembangkan penampilan dao surgawi dan meningkatkan kekuatan tempur saya pada saat yang bersamaan. Penampakan dao surgawi adalah perwujudan tingkat dan hukum kultivasi dewa sejati di alam integrasi dao. Itu adalah serangan tertinggi dewa sejati yang paling kuat ketika digabungkan dengan dewa yang untuk membentuk penampakan dao surgawi. Selain meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, meningkatkan penampilan dao surgawi juga memungkinkan seseorang untuk terus mengintegrasikan energi alam langit dan bumi yang dimiliki oleh dao besar yang sama dengan penampilan dao surgawi. Kelan iblis juga memiliki penampilan ilahi iblis yang mirip dengan penampilan dao surgawi. Mereka bahkan bisa secara langsung melahap penampilan dao surgawi dari dewa sejati untuk meningkatkan diri mereka dengan cepat. Saat Sufang mengembangkan dao surgawi tertinggi, penampilan dao surgawi yang dia bentuk setelah digabungkan dengan dao surgawi adalah pohon penampilan. Ada cabang yang berbeda, dan setiap kemampuan tubuh sejati dapat membentuk penampilan dao surgawi. Sejauh ini Sufang mampu membentuk enam wujud logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Ada juga keterampilan kuat yang mirip dengan transformasi netherworld dan transformasi yinyang. Ada juga buah ungu yang dibentuk Sufang dari kekayaan dao surgawi miliknya. Sufang belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Ada banyak subaula di kuil suci yang digunakan untuk mengolah berbagai dao besar, dan itu adalah tempat yang bagus untuk mengolah pohon penampilan. Sufang memisahkan klon darahnya dari tubuhnya dan memasuki aula musim semi dan musim gugur untuk memahami seni menyusut kehidupan, seni pengusir misterius evolusi surga, dao besar waktu, seni sejati intisari etiril, dan teknik budidaya lainnya. Sebaliknya, tubuh utamanya memasuki berbagai ruang samping dan memulai periode kultivasi yang panjang, sulit, dan membosankan. Tidak ada kematian di subaula kuil suci, dan tidak ada yang mengawasinya. Namun, dia harus menghadapi lingkungan yang keras dan kejam, dan dia harus memiliki keberanian untuk melampaui batas kemampuannya dan mengatasi semua rintangan, serta ketekunan. Waktu berlalu. Hampir 10.000 tahun telah berlalu. Grave Flame Ocean telah memperhatikan Sufang, yang sedang berkultivasi di subaula. Dari keterkejutan awal, dia merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Baru setelah itu dia memahami bahwa pencapaian Sufang saat ini bukan hanya karena bakat dan keberuntungannya. Lebih penting lagi, itu karena tekat dan kegilaannya. Dalam 10.000 tahun, Sufang memasuki 13 subaula untuk bercocok tanam. Pada hari ini, dia keluar dari salah satu aula kecil. Auranya lemah, dan tubuhnya berlumuran darah. Jelas sekali, dia telah menghabiskan banyak energinya, dan dia bahkan kehilangan esensi darah untuk memulihkan tubuh fisiknya. Sua-sua-sua. Klonnya keluar dari aula musim semi dan musim gugur satu demi satu, dan semuanya direduksi menjadi esensi darah sebelum disedot ke dalam mulut Sufang. Dengan semburan suara mendesis, luka di tubuh Sufang sembuh dengan cepat, dan auranya pulih sekitar 40 hingga 50 persen. Kemudian, dia memasuki aula musim semi dan musim gugur. Di sungai waktu, dia melahap pil, bendaroh, dan kristal darah untuk memulihkan energinya. Sekitar 3.000 tahun di aula musim semi dan musim gugur. Sufang, yang akhirnya pulih ke keadaan normalnya, keluar dari aula musim semi dan musim gugur. Tuan Lautan Grey Flame Setelah mengirimkan suara nascen spiritnya ke Grey Flame Ocean, Sufang memasuki aula utama dan duduk bersila di singgah sana di aula utama. Grey Flame Ocean berjalan ke aula utama. Cahaya ilahi menyapu Sufang, dan dia segera mengalami keterkejutan yang hebat. Pada saat ini, aura Sufang lemah, dan dia terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Namun, matanya menjadi semakin dalam. Jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat fenomena dao surgawi dari langit dan bumi yang tak terbatas dan pergeseran bintang-bintang. Itu sudah cukup untuk menyedot pikiran seseorang ke dalamnya. Basis budidayanya masih pada integrasi dao tingkat 4, tetapi dia akan mencapai puncaknya. Tingkat peningkatan seperti itu benar-benar menakutkan. Itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Saat ini, bahkan aku, pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat atas, merasa seperti aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Sepertinya kemampuannya telah meningkat secara signifikan selama 10.000 tahun budidaya ini. Itu hebat. Selama dia dapat mempertahankan posisinya sebagai putra suci, saya dapat terus berada di sisinya dan memperoleh manfaat yang tidak dapat diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa lainnya. Mata Greyflame Ocean tiba-tiba berbinar. Sufang berkata, Tuan Greyflame Ocean, saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu Luo Xing Tian agar pergi ke kuil kehancuran surgawi. Kemampuan putra suci telah meningkat pesat kali ini. Dia pasti mampu menghancurkan Luo Xing Tian dan menyelesaikan misi uji coba kuil reruntuhan surgawi dengan mudah, kata Greyflame Ocean sambil tersenyum. Nada suaranya tidak kurang sanjungan. Setelah Greyflame Ocean pergi, Sufang menutup matanya, dan banyak kata-kata nyata muncul di benaknya. Pertarungan Jalan Agung Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia perlu menenangkan hatinya dan menghadapi tantangan besar yang akan datang. Dalam kehampaan yang dingin dan sunyi. Sebuah istana besar tanpa batas melayang di kehampaan dengan cara yang bengkok. Istana sudah rusak dan tidak lengkap. Namun, justru istana yang belum lengkap inilah yang megah dan megah. Luasnya tak terbatas, dan memberi orang perasaan bahwa itu menempati seluruh dunia. Itu memancarkan rasa keagungan tertinggi, dan keberadaan kuat apapun akan tampak sangat kecil di hadapannya. Mereka harus menundukkan kepala di hadapan keagungan istana. Istana Dewa Advent Istana itu tidak lain adalah Istana Dewa Advent. Di sekitar istana terdapat reruntuhan tak berujung, bangunan bobrok, dan segala macam debu dan zat aneh. Beberapa di antaranya berada dalam keadaan kehampaan dan tampak seperti ilusi transparan, sementara yang lain nyata. Tampaknya ada kekuatan yang melampaui langit dan bumi yang menetapkan Istana Dewa Advent, serta reruntuhan dan substansi di sekitarnya. Bahkan Kaisar yang mulia pun sulit untuk memindahkannya. Di Tenggara Istana Dewa Advent, ada sebuah istana yang membentang ribuan mil. Hanya separuhnya yang tersisa, dan separuh lainnya tidak terlihat. 2.268 Di ruang hampa di luar kuil reruntuhan surga, ada gerbang berbintang lintas batas yang sangat besar. Tak jauh dari gerbang berbintang lintas batas, terdapat belasan dewa yang duduk bersila di atas benda mengambang. Orang yang memimpin mereka adalah tetua agung dari Aula Hukuman Istana Surgawi Primordius. Orang ini kurus dan mengenakan jubah tau yang compang kemping. Dia memiliki janggut kuning tipis dan tampak seperti orang tua biasa. Namun, tingkat kultivasinya mengejutkan dan bahkan lebih tinggi dari Chang Yan Hai. Tidak jauh dari Aula Hukuman, tetua agung adalah Luo Yunchen dari klan Luo. Di belakang mereka berdua, Di Yuan, Luo Singtian, Cubingian, Yiloyang, Qian Gang, dan para jenius Yuan Tiamong lainnya semuanya duduk bersila di tanah. Para penjaga para jenius ini menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, ada ratusan ahli Yuan Tiamong yang berpatroli di kuil kehancuran surga. Pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Primordius yang tak tertandingi telah menciptakan gerbang bintang melintasi dunia di berbagai lahan percobaan peleburan. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan ruang dan waktu, para tokoh dikdaya Istana Surgawi Primordius dan para jenius tiada taraf ini mampu tiba di luar kuil kehancuran surga dalam waktu singkat. Setelah Sufang mengirim pesan ke Luo Singtian dan memutuskan untuk memulai persidangan di kuil kehancuran surga, Luo Singtian adalah orang pertama yang tiba di kuil kehancuran surga. Di Yuan dan para jenius lainnya juga datang ketika mereka mendengar berita tersebut. Grand Elder Aola hukuman datang sebagai saksi dan juga untuk melindungi para jenius Yuan Tiamong untuk mencegah kecelakaan. Setelah kuil reruntuhan surga muncul, banyak ahli dari berbagai starfield dan alam dewa memasuki kuil reruntuhan surga untuk mencari harta karun. Kebanyakan dari mereka tidak kembali. Mereka yang kembali dengan selamat hanya berkeliaran di pinggiran dan tidak berani masuk lebih dalam. Pada akhirnya, mereka kembali dengan tangan kosong. Meskipun kuil reruntuhan surga berbahaya, masih banyak ahli yang datang untuk mencari harta karun. Pada saat ini, ada banyak dewa yang bersembunyi di benda mengambang di kejauhan, menyaksikan pertempuran dari jauh. Para dewa ini berencana memasuki kuil kehancuran surga untuk mencari harta karun. Namun, pintu masuknya dijaga oleh ahli Yuan Tiamong, sehingga mereka hanya bisa menunggu di kejauhan. Sejak Su Fang menerima tantangan Luo Xing Tian untuk memasuki kuil reruntuhan surga, Yuan Tiamong telah menutup seluruh kuil reruntuhan surga, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ini juga karena Su Fang berstatus orang suci. Tidak peduli tempat uji coba mana yang dia masuki, dia berhak masuk terlebih dahulu. Pada saat ini, Istana Surgawi Primordius adalah pusat kekuasaan tertinggi di surga tanpa batas. Meskipun para dewa pencari harta karun ini tidak puas dengan Istana Surgawi Primordius yang menyegel kuil kehancuran surga, tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tiga bulan menunggu. Kuil reruntuhan surga Su Fang. Luo Xing Tian mengertakan gigi. Sialan Su Fang, kami sepakat untuk memasuki kuil hukuman surga bersama-sama, tapi dia masih belum muncul. Beraninya dia membuat banyak dari kita menunggunya di sini. Apakah dia mempermainkanku? Cubingian berseru, Su Fang adalah putra suci dari Istana Surgawi Primordius, seseorang yang berdiri di atas semua jenius alam surgawi dalam ritus Dao. Kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan statusmu sebagai jenius alam bumi, jadi apa yang salah? Dengan menunggu beberapa hari untuknya. Yi Lo Yang mendengus. Su Fang hanyalah penjahat. Tidak lama lagi statusnya sebagai orang suci digantikan oleh Yuan Tianong. Mari kita lihat betapa sombongnya dia. Kupikir kamu bisa menggantikan Su Fang. Cubingian mencibir. Yi Lo Yang mendengus dan tidak mengatakan apapun. Cubingian memandang Kian Gang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kian Gang, kami ahli alam surgawi hanya perlu lulus ujian di lapangan uji coba merah untuk menyelesaikan misi dasar. Anda adalah seorang kultifator Buddha yang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Mengapa Anda ingin memasuki kuil kehancuran surga? Kian Gang mengerutkan kening dan berkata, saya miskin. Cubingian dan yang lainnya tercengang. Kian Gang berkata, ada banyak teknik Buddha dan kekuatan gaib yang hilang di kuil reruntuhan surga, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya. Aku hanya bisa menantang misi yang sulit untuk mendapatkan lebih banyak poin. Jadi kali ini, aku datang bersama Su Fang dan Yuan Tiangong ikut bersenang-senang. Mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun di kuil kehancuran surga. Cubingian tertawa. Ia tidak menyangka bahwa seorang kultifator Buddha yang berhati murni dan sedikit keinginan juga akan tertarik pada uang. Saat para jenius Yuan Tiangong sedang berbicara, Yuan Tiangong duduk di sana tanpa bergerak seperti patung, memancarkan semacam aura transcendent. Tuan muda di Yuan. Luo Xing Tian tiba-tiba mengirimkan pesan ke Yuan Tiangong. Yuan Tiangong menjawab dengan lemah, ada apa? Terima kasih banyak kepada Tuan Muda di Yuan karena telah memohon atas nama saya. Meskipun Su Fang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan menolak Tuan Muda di Yuan, saya akan selalu mengingat bantuan ini. Nada suara Luo Xing Tian penuh sanjungan. Yuan Tiangong mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba memprovokasi aku dan Su Fang untuk bertarung di kuil kehancuran surga agar kamu bisa mendapatkan keuntungannya? Beraninya aku, Luo Xing Tian tersenyum malu. Untuk berterima kasih, aku ingin mengungkapkan beberapa rahasia kuil kehancuran surga padamu. Berbicara. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa kuil kehancuran surga bukanlah penjara biasa yang memenjarakan para ahli. Bahaya di dalamnya tidak kalah dengan bahaya di kuil adven. Tuan Muda di Yuan, ingat, setelah memasuki kuil, jangan mencari harta karun apapun terlebih dahulu. Sebagai gantinya, cobalah untuk mendapatkan Prison Suppressing Token. Belum terlambat untuk mencari harta karun setelah itu. Token penekan penjara. Itu adalah tanda yang menjaga penjara. Tanpa tanda itu, kamu tidak akan bisa bergerak satu inci pun di kuil kehancuran surga. Tampaknya klan Luo memiliki pemahaman yang mendalam tentang kuil kehancuran surga. Tampaknya Su Fang pasti akan kalah kali ini. Yuan Tiangong membuka matanya dan mengalihkan pandangan tajamnya ke Luo Singtian. Luo Singtian tersenyum. Yuan Tiangong menatap Luo Singtian. Tujuanku bukanlah harta karun di dalamnya, tapi kodeks penekan penjara untuk menyelesaikan misi percobaan ini. Apakah kamu tidak takut aku akan mendapatkan kodeks penekan penjara dengan memberitahuku hal-hal ini? Pada saat itu, Anda dan Su Fang akan gagal dalam misinya. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Luo Singtian. Tujuanku bukan untuk mendapatkan kodeks penekan penjara, tapi untuk membunuh Su Fang. Oleh karena itu, tidak ada konflik denganmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Karena kamu sudah memberitahuku rahasia-rahasia ini, aku akan mengingatkanmu bahwa kamu bukan tandingan Su Fang. Dia tidak sama seperti dulu. Jangan jadilah seperti dulu, mencari Wol dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Yuan Tiangong mendengus, menutup matanya, dan berhenti bicara. Pada sepotong kecil material yang jauh dari kuil kehancuran surga, selusin dewa memandang ke sana. Dewa-dewa ini tidak jauh berbeda dengan orang lain yang datang untuk mencari harta karun. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berwajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Tingkat kultifasinya luar biasa, mencapai surga ketujuh dari alam dewa tertinggi. Di antara sekian banyak penggarap yang datang untuk mencari harta karun, ia dianggap luar biasa. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya merah darah yang samar saat dia mengalihkan pandangannya ke di Yuan dan para jenius lainnya. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan suara yang aneh, setelah memasuki kuil kehancuran surga, tugas pertama adalah mendapatkan token pengawas surga. Jika kamu bertemu dengan jenius Yuan Tiamong, jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Su Fang, di Yuan. Selusin Dewa semuanya membungkuk dan berkata, Ya, Tuhanku. Tiga hari kemudian. Bayangan sebuah istana muncul di kehampaan dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi istana yang sebenarnya. Auranya megah dan megah, memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Kuil suci. Su Fang terbang keluar dari sangtum of Sages, diikuti oleh Chang Yan Hai, dan seribu sosok super perkasa tahap integrasi Dao berjubah putih. Suosh, suosh, suosh. Tatapan penuh keheranan dan rasa hormat tertuju pada sosok Su Fang. Kiel 11. Tetua agung klan Luo, Luo Yunchen, mendengus dan wajahnya menjadi gelap. Luo Xing Tian mendengus. Seorang kultifator tingkat rendah berani tampil megah di depan para ahli Yuan Tiamong dan kita. Dia adalah orang yang picik. Cubing Yan berkata, Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat langsung merebut posisi Su Fang sebagai orang suci dan merebut kuil orang suci. Luo Xing Tian berkata, Dalam uji coba peleburan kuil reruntuhan surga ini, Secara alami aku akan menginjak kepalanya dan melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi putra suci dari istana surgawi primordius dan berdiri di atas tuan muda di Yuan. Luo Xing Tian, kamu ingin menginjak kepalaku. Tubuh Su Fang bergoyang, dan kekuatan dewa tahap integrasi Dao ditampilkan. Dia mengabaikan belenggu ruang dan dunia dan langsung muncul di materi. Kamu sudah mempelajari pelajaranmu sekali. Kepalaku, Su Fang, tidak semudah itu untuk diinjak. Su Fang memandang Luo Xing Tian dengan jijik. Aura yang tidak terlihat membuat Luo Xing Tian gemetar dan tidak dapat berbicara. Su Fang. Di Yuan berteriak dengan dominan dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Aura mereka bertabrakan, dan mereka berdua mundur tiga langkah. Baru pada saat itulah Luo Xing Tian melepaskan diri dari tekanan yang menakutkan. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh ketakutan. Kultifator tingkat rendah ini menjadi sangat menakutkan hanya dalam waktu singkat. Di saat yang sama, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Saat kita memasuki kuil kehancuran surga, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Di Yuan melirik Su Fang. Tidak buruk. Su Fang menjawab, kamu juga tidak buruk. Di Yuan tersenyum dan tidak bisa menahan senyum. Saya harap Anda dapat mempertahankan hidup Anda di kuil kehancuran surga. Jika tidak, saya tidak akan dapat menemukan lawan di Yuan Tianmong. Itu akan terlalu membosankan. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, saya belum pernah melihat Tuan Muda Di Yuan sebagai lawan, tetapi memiliki tujuan yang harus dilampaui. Sekarang, saya memiliki tujuan yang lebih tinggi. Mata di Yuan berkilat jijik. Sombong dan sombong. Maksud Su Fang jelas. Dulunya dia melihat di Yuan sebagai tujuan, namun kini di Yuan sudah tidak layak lagi menjadi tujuan. Karena putra suci Su Fang ada di sini, biarkan persidangan dimulai. Kata tetua agung dari Aula Hukuman dengan Anggun, menarik perhatian semua orang. Kalian semua jenius yang tiada taranya di Yuan Tianmong, dan kalian terkait dengan masa depan dunia segudang. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan kalian. Runtuhan di luar kuil Advent semuanya adalah tempat berbahaya. Belum ada seorangpun yang pernah memasuki kuil reruntuhan surga untuk menjelajah, dan itu jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan lainnya. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa kalian tidak diperbolehkan untuk saling menyerang di kuil kehancuran surga. Prioritasnya adalah melindungi hidup kalian, lalu ujian dan perburuan harta karun. Rune ini diciptakan secara pribadi oleh Yang Mulia Kaisar. Jika kamu menghadapi bahaya fatal, hancurkan Rune tersebut, dan kamu akan dipindahkan keluar dari kuil kehancuran surga. Namun, itu juga berarti kamu telah gagal dalam ujiannya. Setelah berbicara, Penatua Agung dari Aulah Hukuman meluncurkan selusin Rune dan menerbangkannya ke Sufang, di Yuan, dan yang lainnya. Sufang menyimpan Rune di tubuhnya dan terbang menuju kuil kehancuran surga. Para jenius lainnya mengikuti di belakang. 2269 Begitu dia melangkah ke kuil kehancuran surga. Tangisan, jeritan, dan tawa yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi gelombang, menyapu dengan niat membunuh yang tak terbatas. Seolah-olah dia telah memasuki tempat paling tragis di dunia. Jika hati Dao seseorang tidak stabil dan kemauannya tidak cukup kuat, suara mengerikan itu saja dapat mempengaruhi kesadaran ahli alam dewa tertinggi dan bahkan menyebabkan kemauannya runtuh. Jantung Sufang berdetak kencang dan dia menjaga pikirannya. Pemandangan di depannya berubah drastis. Apa yang bisa dia lihat dengan penglihatannya yang sempurna adalah reruntuhan yang tak berujung. Ada juga beberapa tembok rusak dan patung berdiri. Langit suram dan suasana di ruangan itu menyesakan dan menyesakan. Debu dan puing-puing melayang di angkasa dunia. Belenggu dunia sangat mengejutkan. Bahkan dengan budidaya Sufang di alam surga keempat Reuni Dao, dia merasakan tekanan yang berat. Setelah menyatu dengan jalan surgawi, dewa sejati bahkan bisa mengabaikan belenggu ruang dan waktu. Namun, dia terbelenggu oleh dunia dan merasa seperti orang lemah di alam dewa surgawi. Dia melihat yang lain. Hanya di Yuan, Chu Bingyan, Qian Gang, dan Yiloyang yang sedikit lebih baik. Luo Singtian dan para jenius lainnya di bawah alam bumi semuanya pucat dan tubuh dewa mereka gemetar. Meski mereka masih bisa menahannya, mereka sepertinya kesulitan. Sufang menggunakan penglihatan sempurna dan mengaktifkan jiwa Dharma Awan Ungu pada saat yang bersamaan. Cahaya ungu berkedip di matanya dan pemandangan di kejauhan berangsur-angsur menjadi jelas. Samar-samar dia bisa melihat tembok tinggi. Ini hanyalah ujung dari dunia dalam kuil kehancuran surga. Kodeks penindasan penjara pasti ada di istana utama di dalam tembok. Sufang dah berjalan menuju tembok di kejauhan. Sebelum datang ke kuil kehancuran surga, Sufang meminta Chang Yan Hai untuk mencari tahu segala sesuatu tentang kuil kehancuran surga. Seseorang telah memasuki dunia batin kuil kehancuran surga sebelumnya, tetapi mereka tidak memasuki ruang di dalam dinding. Mereka hanya mencari harta karun di pinggirnya. Bahaya sebenarnya adalah area di dalam tembok. Namun, tepiannya juga tidak aman. Jika seseorang tidak beruntung, dia akan kehilangan nyawanya. Luo Singtian melihat punggung Sufang dan tersenyum kejam. Dia lalu berjalan menuju reruntuhan di sebelah kanan. Karena Luo Singtian berani menantang Sufang, dia pasti tahu sesuatu tentang kuil kehancuran surga. Mengikutinya adalah pilihan yang tepat. Yiloyang dan para jenius lainnya mengikuti di belakang Luo Singtian. Di Yuan, Chu Bingyan, dan Qian Gang melangkah maju. Tentu saja, mereka tahu bahwa Luo Singtian memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, mereka enggan dikaitkan dengannya. Para jenius alam surgawi ini memiliki harga diri mereka sendiri. Dalam keadaan normal, Sufang akan mampu mencapai tembok tinggi dalam beberapa detik. Namun, di tepi kuil reruntuhan surgawi, bahkan Dewa Sejati Tahap Integrasi Dao tidak dapat bergabung dengan Dao Surgawi dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Mereka hanya bisa terbang dengan kecepatan yang mirip dengan Dewa Sejati Kaisar Ilahi. Terlebih lagi, semakin tinggi ketinggiannya, belenggu tersebut semakin menakutkan. Tidak hanya kekuatan belenggu, tetapi juga kekuatan hukuman surgawi, yang membuat Sufang gemetar ketakutan. Sufang Cheng mencoba mengendalikan pedang terbang. Semakin tinggi, semakin lambat jadinya. Ketika mencapai ketinggian 100 zang di udara, sambaran petir tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghantam pedang terbang tersebut. Dalam sekejap, pedang terbang itu menjadi abu. Dia menggunakan mata yang melihat segalanya dan melihat bahwa kekosongan itu dipenuhi dengan bekas luka surgawi, yang terjalin membentuk pesona yang sangat besar. Kekuatannya cukup untuk mengancam Dewa Puncak. Selain itu, ada kekuatan misterius yang menekan dan menahan Dewa Sejati di dunia kuil reruntuhan surgawi. Sufang memperkirakan bahkan kaisar Dewa Sejati pun akan ditindas. Sufang tidak punya pilihan selain terbang perlahan, menempel di tanah. Saat dia terus melangkah lebih dalam, Sufang melihat bekas pertempuran di tanah. Kadang-kadang, dia melihat darah segar dan mayat Dewa Sejati, yang menunjukkan bahwa area luar kuil reruntuhan surgawi tidak begitu damai. Dia melewati sepotong tembok yang rusak. Sebuah pohon besar berdiri sendirian di sana. Tinggi pohon itu hanya seratus kaki dan batangnya hampir mati. Hanya tersisa satu dahan tanpa daun. Ada buah seukuran kepalan tangan yang tergantung di dahan. Warnanya merah kecoklatan, seolah-olah terkondensasi dari gumpalan darah kering. Saat dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan buah tersebut, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang menakjubkan dan aura yang sangat jahat dari buah tersebut. Ada juga kekuatan misterius yang agak mirip dengan takdir. Pohon jenis apa ini? Bagaimana bisa menghasilkan buah yang mengandung kekuatan hidup dan aura jahat yang begitu menakjubkan? Kekuatan apa yang mirip dengan takdir itu? Su Fang terkejut. Su Fang tidak berani bertindak gegabuh. Dia berhenti sekitar seratus kaki dari pohon itu. Ada lebih dari selusin mayat di sekitar pohon. Beberapa milik dewa sejati, dan beberapa milik big goblin. Semuanya mengering, hanya menyisakan sepotong kulit. Dari pakaian mayat-mayat ini, dia tahu bahwa dewa sejati dan goblin besar ini telah memasuki kuil reruntuhan surgawi untuk mencari harta karun setelah harta karun itu muncul. Tidak ada yang tahu apa yang mereka temui dan mati di sini. Mata Su Fang berbinar. Buah ini mengandung kekuatan hidup yang menakjubkan. Buah ini dapat digunakan untuk mengolah dunia bawah langit biru. Buah ini juga dapat digunakan untuk melahap gui-gui. Saat ini, Di Yuan, Chu Bingyan, dan Kian Gang menyusul dari belakang. Melihat pohon aneh ini, mereka bertiga sama sekali tidak terkejut. Kian Gang berkata, buah darah ini tidak terlihat jahat. Para kultifator Buddha menganggapnya sebagai tugas mereka untuk memurnikan roh jahat. Mereka memintaku untuk memurnikannya. Chu Bingyan mencibir, kamu ingin menukarnya dengan poin prestasi, bukan? Kian Gang berkata dengan fasi, seorang pria mencintai kekayaan dan memperolehnya dengan cara yang benar. Saya ingin menukarnya dengan teknik budidaya Buddha dan memperkuat agama Buddha, bukan untuk keserakahan saya sendiri. Su Fang belum pernah berinteraksi dengan Kian Gang sebelumnya. Dia tidak menyangka kultifator Buddha ini begitu mirip dengan Biksu Sangde. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kian Gang beberapa kali lagi. Di Yuan berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkan buah darah ini. Mengapa demikian? Kian Gang memandang Di Yuan dengan heran. Pohon yang akan layu ini disebut kayu hukuman. Di zaman kuno, ada kayu hukuman semacam ini di penjara yang menyegel para penggarap yang kuat. Mereka yang dinilai bersalah akan dihisap darahnya hingga kering oleh kayu hukuman. Buah darah yang kamu lihat disebut buah dosa. Buah ini terkondensasi dari darah para pembudidaya atau goblin besar. Buah dosa tidak berguna bagi dewa. Hanya beberapa penggarap jalur jahat dan jalur iblis yang berguna. Ada juga asura. Buah dosa adalah benda suci tertinggi yang dikembangkan oleh asura. Kayu hukuman biasa tingginya hanya 3 sampai 4 kaki. Yang tertinggi tingginya tidak lebih dari 10 kaki. Namun, yang satu ini tingginya lebih dari 10 kaki. Entah berapa banyak nyawa yang telah dilahapnya. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan menyentuhnya. Bahkan seorang overgod akan kesulitan menghadapi buah dosa ini. Terlebih lagi, bahkan kekuatan overgod pun akan terbelenggu di sini. Kata-kata di Yuan membuat Su Fang dan yang lainnya merinding. Wajah Qian Gang menjadi pucat. Karena benda ini disebut kayu hukuman, itu bukanlah sesuatu yang jahat. Saya tidak akan memurnikannya lagi. Kata-kata Qian Gang kembali mengundang ejekan dari Cubing Yan. Di Yuan dan yang lainnya terus maju menuju tembok. Su Fang melirik kayu hukuman. Meski dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia hendak memasuki kedalaman kuil kehancuran surga, cermin suci asal di istana dao langit dan bumi tiba-tiba mengeluarkan ki yang sangat dingin. Suara Su Wan Zen datang dari sana. Su Fang, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan buah dosa dan mayat yang telah dimakan oleh kayu hukuman. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Kuil reruntuhan surga adalah tempat berbahaya di luar istana Advent. Bagaimana aku bisa merasa nyaman ketika kamu memasukinya? Bagaimanapun, saya telah memasuki beberapa reruntuhan dan peninggalan di luar istana Advent sebelumnya. Saya tahu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Su Fang merasakan kehangatan di hatinya. Terima kasih, kakak senior. Saya pernah mendapatkan catatan kultifasi yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang melampaui era primordial di aula samping di luar istana Advent. Dalam catatan itu, ada satu hal yang tercatat, dan itu tentang kayu hukuman. Setelah kayu hukuman melahap kehidupan dan darah para dewa dan goblin besar, kayu hukuman terkondensasi menjadi buah dosa yang mengandung esensi kehidupan dan kekuatan karma misterius. Kayu ini dapat membersihkan karma yang ditimbulkan oleh pembunuhan. Mengapa meskipun ras iblis, goblin besar, dan makhluk jahat lainnya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, sulit bagi mereka untuk mencapai puncak daosurga? Itu karena karma ada di dunia gaib. Semakin banyak seseorang membunuh, semakin besar belenggunya dan semakin besar pula penolakan dari daosurga. Oleh karena itu, sulit bagi seseorang untuk mencapai puncaknya. Ini adalah karma. Buah hukuman dapat membersihkan karma dari keberadaan jahat, yang berarti seseorang dapat mencapai puncaknya di masa depan. Terlebih lagi, kayu hukuman ini luar biasa. Tingginya sebenarnya 30 meter. Kuil reruntuhan surga memang tidak sederhana. Buah hukuman dipadatkan dari darah dan ki. Ini bahkan lebih efektif bagi ahli asura. Dalam catatan ahli itu, pernah ada seorang raja asura yang tak segan-segan membayar berapapun harganya untuk membobol penjara yang digunakan untuk menindas para ahli demi mendapatkan buah dosa. Pada akhirnya, dia ditekan dan dimakan oleh kayu hukuman. Jika teman ras dewa asuramu melahap buah hukuman dosa seperti itu, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin melampaui asura senior dan mencapai puncak yang belum pernah dicapai asura. Su Fang dengan tegas mengambil keputusan. Karena ini sangat berguna bagi asura, kita harus mendapatkan buah darah ini apapun yang terjadi. Lalu dia bertanya, apa dampak dari mayat-mayat itu? Beberapa efek, tapi tidak sebagus punishment fruit. Su Wan Zen menjelaskan lagi. Menurut catatan ahli, para dewa atau goblin besar yang dibunuh oleh kayu hukuman hanya memiliki lapisan kulit yang tersisa. Mereka sering dijadikan boneka dan digunakan sebagai penjaga penjara. Jika kamu menggabungkan kulit yang dimakan oleh punishment wood dengan sedikit life essence dari punishment fruit, kamu bisa berubah menjadi penampilan orang tersebut ketika mereka masih hidup. Tidak hanya penampilan, tapi bahkan oranya pun akan berubah. Persis sama, bahkan aura takdir pun akan berubah. Su Fang berkata dengan gembira, ada efek ajaib. Su Wan Zen memperingatkan, kamu tidak boleh gegabuh. Kayu hukuman bukanlah benda spiritual biasa. Ini adalah kayu dewa yang dapat membunuh para ahli. Kakak senior, kamu lupa bahwa aku memiliki kemampuan ilahi yang menantang surga yang dapat merebut kekayaan langit dan bumi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. 2270 Nasib adalah ciptaanku, dan aku mengendalikan langit. Jika aku menginginkan sesuatu, surga harus memilikinya. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Tatapannya menyelimuti buah dosa di dahan pohon penghukuman dan tiga mayat di sekitarnya. Suara mendesing. Uff! Sebuah tangan raksasa meraih kayu penghukuman dan ruang di sekitarnya. Buah dosa jatuh dari dahan, dan tiga mayat di tanah juga melayang dari tanah. Itu bukanlah mayat, hanya tiga kulit manusia yang layu. Pohon penghukuman ditekan oleh kekuatan tak kasat mata, dan pohon itu bergetar tak terkendali. Seluruh batang pohon langsung berubah menjadi merah darah, dan kekuatan mengerikan mulai muncul. Namun, di bawah kekuatan takdir, pohon penghukuman tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Dalam sekejap mata, Sufang memproyeksikan kekuatan dunia dan mengambil buah dosa dan tiga kulit manusia, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Ledakan. Pohon penghukuman melepaskan ledakan kekuatan, dan dengan cepat menutupi area seluas seratus mil. Wajah merah darah muncul di batang pohon. Hanya ada satu mata di wajah ini, dan cahaya halus keluar dari pupilnya. Tampaknya ia mampu melihat nasib dan karma, dan ia ingin membunuh orang yang mencuri buah dosa. Retakan. 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 Di dalam area yang dicakup oleh kekuatan pohon penghukuman, beberapa patung yang awalnya rusak, termasuk para dewa dan goblin besar, mulai berjatuhan lapis demi lapis. Patung-patung itu dengan cepat berubah menjadi boneka. Mereka tidak memiliki aura kehidupan, tetapi mereka memancarkan aura yang tinggi dan mematikan, dan mereka menyerang sufang. Ada total selusin boneka, dan kekuatan masing-masing boneka berada di alam integrasi dao. Bahkan seorang overgod harus menghindari boneka seperti itu di wilayah luar kuil penghancuran surga yang dibatasi di mana-mana. Yang paling mengejutkan adalah mata tunggal yang tertuju pada pohon penghukuman. Cahaya yang dipancarkannya mengandung energi karma yang menakutkan. Jika seseorang tersentuh oleh energi ini, mereka akan ditolak dan dibelenggu oleh dao surgawi kemanapun mereka pergi. Diyuan dan yang lainnya merasakan pergerakan di sini, dan mereka semua melihat ke arah pohon penghukuman. Karena terhalang oleh kekuatan ilahi dari kayu hukuman, sulit bagi Diyuan dan yang lainnya untuk merasakan apa yang terjadi di sini. Namun, mereka dapat menebak bahwa Su Fang dalam bahaya. Diyuan mendengus dingin dan berkata, Tuan muda ini telah secara khusus mengingatkan mereka. Tidak disangka Su Fang masih memiliki rancangan pada kayu hukuman. Mereka benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kian Gang berkata, menyelamatkan atau tidak? Jika Su Fang bersedia mengambil 10 ribu poin, saya bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Chu Bingyan berkata dengan tegas, Tentu saja. Siapa sangka saat ini, dari bawah reruntuhan, boneka-boneka akan berdiri dengan gemetar satu demi satu, dan aura pembunuh mereka akan melonjak ke langit. Ekspresi Diyuan sedikit berubah. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, cepatlah pergi. Chu Bingyan dengan ragu bertanya, bagaimana dengan Su Fang? Dia memiliki jimat rune yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Realm Master, sehingga dia dapat diteleportasi kapan saja. Setidaknya, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah dan mendambakan buah penghukuman. Diyuan berteriak dingin dan langsung pergi ke kedalaman kuil reruntuhan surgawi. Chu Bingyan dan Kian Gang hanya bisa mengikuti di belakangnya. Dharma Laksana Jalan Surgawi Saat mata tunggal pada kayu hukuman terbuka, Su Fang melepaskan Dharma Laksananya. Kemudian, dia segera mengupas roh yang dan menggabungkannya dengan buah ungu di pohon Dharma Laksana. Buah berwarna ungu jatuh dari dahan pohon Dharma Laksana dan berubah menjadi sosok berwarna ungu. Itu meletus dengan keberuntungan surgawi yang menakjubkan dan diblokir di depan Su Fang. Engah. Cahaya yang dilepaskan oleh satu mata pada kayu hukuman membombardir sosok ungu itu. Kekuatan karma dan keberuntungan jalan surgawi bertabrakan secara diam-diam, memicu gelombang surgawi yang mengerikan. Kedua kekuatan jalan surgawi yang tak kasat mata melebur satu sama lain dan akhirnya tidak berubah menjadi apapun. Roh yang Su Fang dan pohon Dharma Laksana dibawa kembali ke dalam tubuhnya. Takdir adalah ciptaan dunia, dan aku mengendalikan jalan surgawi. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Su Fang tidak ragu-ragu untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi lagi. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan surgawi membutakan nasibnya dan membuat nasib menyembunyikannya. Kekuatan jalan surgawi tak kasat mata yang dapat memutuskan nasib tiba-tiba memicu gelombang ki yang mengejutkan dari tubuh Su Fang dan tersapu. Kayu hukuman dan boneka-bonekanya langsung kehilangan kesadaran terhadap Su Fang. Faktanya, Su Fang masih di sana. Namun, apakah itu mata tunggal pada kayu hukuman atau boneka, mereka tidak dapat merasakan keberadaan Su Fang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga. Seperti pelangi emas, dia terbang keluar dari area yang dicakup oleh teknik penyusutan kehidupan surgawi dan mendarat ribuan mil jauhnya. Setelah menyingkirkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga, Su Fang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi secara terus-menerus telah menghabiskan separuh umur Su Fang. Sekarang, dia tampak berusia lima puluhan. Rambutnya putih, wajahnya tua, dan nafasnya lemah. Untungnya, pohon Dharma memblokir kekuatan karma yang dilepaskan oleh kayu hukuman. Jika tidak, bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi, saya tidak akan bisa melarikan diri. Saya harus menghancurkan jimat teleportasi dan meninggalkan kuil reruntuhan surgawi. Tetapi bagi Luo, untuk mendapatkan buah dosa, itu semua sepadan. Su Fang menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia menciptakan formasi di sekelilingnya untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Di dalam formasi susunan, dia menggunakan dao besar waktu untuk membuat formasi susunan lainnya. Setelah duduk di dalam formasi susunan, dia berubah menjadi kondisi mata air biru-langit kuning. Kemudian, dia mengeluarkan good fortune seimpil serta kristal darah yang dia peroleh dari membunuh tanaman dingin. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Ini adalah harga menggunakan teknik penyusutan kehidupan surgawi. Sekitar setengah tahun kemudian, di luar kuil reruntuhan surgawi. Penatua pertama dari Aulah Hukuman, Luo Yunchen, Chang Yanhai, seribu penjaga Sufang, dan ahli lainnya dari Yuan Tiamong berjaga di luar kuil kehancuran surgawi. Astaga, astaga! Para dewa yang mengawasi dari jauh tidak bisa lagi menahan diri. Mereka semua datang ke kuil kehancuran surgawi. Awalnya, hanya ada beberapa ratus orang. Belakangan, ada lebih dari 10 ribu orang. Penatua pertama dari Aulah Hukuman berteriak, para jenius dari Yuan Tiamong sedang berlatih di kuil reruntuhan surgawi. Kuil reruntuhan surgawi ditutup. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pergi sekarang. Terjadi keheningan sesaat. Kerumunan melontarkan teguran tidak puas. Kuil reruntuhan surgawi bukanlah milik pribadi Yuan Tiamong. Mengapa para jenius itu bisa masuk tetapi kita tidak? Sekarang, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit merugikan banyak sekali dunia di alam semesta. Banyak keberadaan tak tertandingi telah menciptakan Istana Surgawi Primordius, dan mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh dapat berlindung di Istana Surgawi Primordius dan dunia Surga Primordius. Hanya bisa menunggu untuk mati di luar. Sekarang, bahkan Yuan Tiamong ingin mengambil alikuil reruntuhan surgawi. Mereka sudah keterlaluan. Jika para jenius dari Yuan Tiamong bisa masuk, maka kami ingin masuk juga. Semakin banyak orang berkumpul di depan kuil kehancuran surgawi, kerumunan menjadi gelisah. Penatua pertama dari Aula Hukuman melihat sekeliling dengan dingin dan mendengus. Kalian ingin memasuki kuil kehancuran surgawi untuk mencari harta karun? Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu di dalam? Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, Yuan Tiamong tidak perlu mengkhawatirkan hidup kita. Kerumunan itu mengikutinya dan berteriak. Apakah kamu mencoba memberontak? Kata tetua pertama dari Aula Hukuman. Dia melepaskan aura ilahi dari ahli tingkat Lord Puncak. Itu menyelimuti langit dan bumi, dan suara-suara di kerumunan tiba-tiba berhenti. Suara mendesing. Lebih dari selusin dewa menerobos udara dan datang ke hadapan tetua pertama dari Aula Hukuman. Semua dewa ini memiliki tingkat budidaya yang luar biasa. Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap awal dari alam integrasi jalur. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah awet muda. Dia adalah seorang ahli tingkat Lord tingkat atas. Tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih rendah dari tetua pertama dari Aula Hukuman. Pria tua itu menangkupkan tinjunya ke arah tetua pertama dari Aula Hukuman. Murid Sansekerta ingin memasuki kuil reruntuhan surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Tetua pertama, Anda tidak akan menghentikan kami, kan? Ternyata orang-orang ini berasal dari bahasa Sansekerta dunia dewa kuno. Pria tua dengan rambut putih dan wajah muda yang memimpin mereka adalah seorang ahli tingkat leluhur dari bahasa Sansekerta. Ini penatua pertama dari Aula Hukuman mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu tentang perseteruan antara bahasa Sansekerta dan Sufang. Sansekerta ingin memasuki kuil reruntuhan surgawi sekarang. Tujuan mereka jelas bukan sekedar mencari harta karun. Namun, bahasa Sansekerta sangat kuat dan memiliki ahli yang mulia. Punishment Hall tidak bisa menolak mereka. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh ahli terbang keluar dari kerumunan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, dia memberikan perasaan perubahan hidup yang tak terlukiskan. Dia adalah Grandmaster kedua rakyat Ji. Ada lebih dari sepuluh pemuda di belakangnya. Semuanya tampan dan luar biasa. Mereka adalah elit dari rakyat Ji. Salah satu pemuda itu berwajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia juga sangat tidak mencolok di antara murid-murid rakyat Ji. Grandmaster kedua dari orang Ji menangkupkan tinjunya dan berkata, para murid dari orang Ji juga ingin memasuki kuil kehancuran surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Tetua pertama, tolong buatkan kemudahan bagi kami. Penatua pertama dari Aula Hukuman mengerutkan kening lagi. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya harus melaporkannya kepada Yang Mulia Lord Xiao. Penatua pertama dari Aula Hukuman berpikir sejenak. Dia mengeluarkan Jimat Rune dan menghubungi Yang Mulia Lord Xiao Wanting, yang bertanggung jawab atas hukuman Yuan Tiamong. Karena ini adalah sebuah pengalaman, tidak ada salahnya meningkatkan kesulitannya. Suara agung Xiao Wanting datang dari Jimat Rune. Penatua pertama dari Aula Hukuman memahami maksud Xiao Wanting dan segera membiarkan mereka masuk. Orang San Sekerta dan orang Ji diizinkan masuk ke kuil reruntuhan surgawi. Kemudian, para petualang dari berbagai bidang bintang diizinkan masuk. Chang Yan Hai diam-diam menyampaikan pikirannya kepada tetua pertama dari Aula Hukuman. Tetua pertama, ada klan iblis, ahli kejahatan, dan goblin besar di antara para dewa pencari harta karun ini. Bahkan ada ahli yang telah dibangkitkan. Jika kita membiarkan mereka masuk, bukankah mereka akan menjadi ancaman bagi putra Suci Sufang, muda Tuan Di Yuan, dan para jenius Yuan Tiamong lainnya? Tetua pertama dari Aula Hukuman menjawab, para jenius ini cepat atau lambat harus menghadapi ujian ini. Mereka bisa menggunakan kuil kehancuran surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Di tepi kuil reruntuhan surgawi, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Sufang telah menghabiskan hampir 10 tahun di formasi waktu. Di bawah kondisi heaven underworld, dia menelan ramuan dan kristal darah tanpa kendali. Kekuatan hidup yang dia konsumsi berangsur-angsur puli 60 hingga 70 persen. Pada hari ini, tubuh fisik dengan cepat mengembun di dalam darah. Kemudian, dengan membalikkan telapak tangannya, buah darah seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Itu adalah buah dosa yang dia peroleh dengan resiko besar. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kulit manusia yang keriput. Setelah berpikir sejenak, Sufang melepaskan kekuatan ki darah dan yin dan yang dan meresap ke dalam buah dosa. Mendesis. Mendesis. Kulit buah dosa segera mengeluarkan kabut darah tebal begitu menyentuh ki darah Sufang. Itu dengan cepat digabungkan oleh kekuatan ki darah dan yin dan yang. Terima kasih.